Tales of Herding God Season 22 Bab 211, Pengaruh Gerbang Surga Kinmu mengajar Hulinger cara mengontrol mekanisme. Dia telah meninggalkan stasiun kontrol di dada Raja Iblis Dutian, dan dengan mendorong kompartemen rahasia dengan lembut, stasiun kontrol akan otomatis keluar. Mekanisme patung dewa yang terbuat dari interkristal iron sangat besar, setinggi 9 meter, dan Kinmu telah menghabiskan banyak uang untuk itu. Hanya interkristal iron saja yang menelan biaya 10 ribu koin besar. Bagian-bagian dari mekanisme patung dewa juga berjumlah ribuan. Ada 8 hingga 900 roda gigi saja, membuat mekanismenya sangat rumit. Bahkan jika Raja Iblis Dutian tidak mau bergerak, mereka bisa mengendalikannya menggunakan stasiun kontrol. Mekanisme patung dewa memiliki 8 lengan dan 4 wajah, yang terlihat sangat ganas, dan itu sangat kuat. Praktisi seni surgawi biasa akan kesulitan menembus pertahanan interkristal iron. Di jantung mekanisme patung dewa, ada tungkupil kecil yang sangat mirip dengan yang telah ditempakin Mu untuk Fan Yun Xiao. Namun, dia telah membuat tungkupil di kapal Fan Yun Xiao yang rusak untuk pertama kalinya, jadi dia tidak memiliki pengalaman. Kali ini, tungkupil jauh lebih kecil dan lebih rumit dari sebelumnya. Ketika Hulinger duduk di stasiun kontrol, dia bisa mengirim batu obat ke tungkupil kecil dan menggunakan kivitalnya untuk mengendalikan api di sana. Bahkan tanpa Raja Iblis Dutian, dia bisa menggunakan mekanisme patung dewa ini sebagai senjata lapis baja berat. Jika Raja Iblis Dutian memperlakukan mekanisme patung dewa sebagai tubuhnya untuk membantu dalam pertempuran, kekuatan yang bisa dilepaskannya bukanlah masalah kecil. Praktisi seni surgawi dari enam arah rilem tidak akan lagi menjadi lawannya, dan bahkan praktisi seni surgawi dari tujuh bintang rilem tidak dapat mengatakan mereka akan dapat menang melawannya dengan pasti. Kinmu belajar cara membuat mekanisme patung dewa ini dari Mute, Div, dan Oultma. Dia hanya mengumpulkan apa yang telah diajarkan oleh mereka bertiga, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Satu-satunya karya yang dia lakukan adalah menyatukan semuanya. Namun, mekanisme patung dewa ini jelas berada pada level Master Smiting, Master Mekanis, dan Master Rune. Dia telah menciptakan jenis metode pertempuran yang sama sekali berbeda. Hulinger penuh kegembiraan dan mengabaikan Raja Iblis Dutian yang ada di tubuh mekanisme patung dewa. Dia segera duduk di stasiun kontrol kecil untuk mengendalikan mekanisme patung dewa ini untuk percobaan. Kinmu segera berkata, Naga besar, ikuti dia, jangan biarkan dia menyebabkan masalah. Naga kilin mengakui perintahnya dan menangkap hulinger yang sedang menjerit dan menggapai-gapai lengan patung dewa. Kinmu memandang sosok belakang kilin naga dan melihat perutnya hampir menyentuh lantai. Sudah waktunya bagi orang ini untuk melakukan diet. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kilin naga ini tidak terlalu kuat di masa lalu, namun meskipun dia sering kelaparan, dia tampak agung dan tidak ada yang berani mendekatinya ketika dia menjaga gunung. Tapi sejak itu mengikutinya, dia tidak pernah melewatkan pil roh api merah dan minum air sungai naga giyok sampai puas. Ini mengakibatkan dia menjadi semakin gemuk, bertambah besar dengan ukuran yang cukup banyak. Jika ini terus berlanjut, kilin naga akan segera menjadi bakso besar dengan hanya perutnya mencapai lantai. Bisa melupakan tentang meletakkan cakarnya di lantai lagi. Di masa lalu, Patriark jelas tidak memberinya satu ember Scarlet Fire Spirit Pills atau orang ini sudah akan menjadi gemuk seperti bola. Dia berbohong tentang jatahnya, saya pikir lebih baik hanya memberinya setengah ember. Kinmu menahan nafas dengan penuh perhatian dan mengeksekusi tubuh Tuhan sekali lagi. Ia bertransformasi menjadi bentuk Saturn Soverein yang memiliki kepala manusia tetapi tubuh ular. Kemunculan gulungan itu terbentuk di tangannya, dan sebuah gerbang perlahan-lahan muncul di belakangnya. Kinmu berbalik, dan jiwanya bergetar, mengeluarkan suara aneh. Itu adalah bahasa Yowdu yang diajarkan oleh Raja Iblis Dutian. Raja Iblis telah menyebut gerbang asal bumi itu, tetapi bahkan jika dia tidak tahu apakah itu benar-benar gerbang asal bumi, dia tidak mempelajari kalimat itu dengan salah. Dia mengucapkan kata-kata di gerbang, dan gerbang asal bumi secara bertahap membuka dan mengungkapkan ruang kegelapan yang tak ada habisnya. Kinmu tertegun sejenak, dia berjalan di sekitar gerbang ini dan melihat dia masih di halamannya sendiri. Gerbang itu tipis di luar kepercayaan dan tampaknya tidak memiliki ketebalan. Dari sudut pandangnya saat ini, dia hanya bisa melihat selembar tipis kegelapan didirikan secara vertikal di sana. Namun ketika dia berdiri di depan gerbang, dia bisa melihat kegelapan tak berujung di depan dirinya sendiri. Ini adalah gerbang yang menghubungkan ke dunia lain. Kinmu tertegun. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam pintu, tetapi tidak ada yang abnormal. Apakah ini keajaiban alam lima elemen? Apakah alam lima elemen orang lain memiliki gerbang ini? Apakah ada yang membuka dan memasukinya sebelumnya? Dia sedikit ragu. Apa yang akan dia temui setelah memasuki gerbang ini? Apakah Yaudu legendaris akan berada dalam kegelapan ini? Mungkinkah dia masih hidup untuk kembali setelah masuk? Tepat pada saat ini, Kinmu melihat cahaya yang datang dari dunia kegelapan. Itu manusia dan perahu. Di haluan kapal tergantung lampu redup, mengeluarkan cahaya hantu. Perahu kecil itu melayang ke arahnya. Di bawah cahaya lampu di haluan kapal, ada manusia kertas lipat tua dan kuda kertas. Dengan cahaya yang berkelap-kelip, pemandangan itu tampak sangat tenang. Kinmu mencoba untuk melomokkan kepalanya ke gerbang hanya untuk melihat sesepuh mengambil lampu dan menyinari padanya. Ketika Kinmu disinai oleh cahaya, dia merasa jiwanya tetap di tempat dan tidak bisa bergerak. Penatua di kapal menggantung lampu kembali di haluan kapal. Ketika cahaya tidak lagi ditubuh Kinmu, dia menghela nafas lega. Tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat dirinya berdiri di atas kapal, tepat di samping penatua. Perahu kecil itu berbalik dengan tergesa-gesa, dan Kinmu menoleh untuk melihat. Dia bisa melihat cahaya datang dari gerbang yang jauh, dan di depannya, dia berdiri dan melihat ke dalam. Tubuhnya di depan gerbang tampak membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia masih di gerbang, lalu siapa dia di sini? Dia melihat sekeliling, tetapi sekitarnya hanya gelap. Satu-satunya cahaya datang dari lampu dan cahaya itu membentuk gerbang asal bumi. Jantungnya menjadi sedingin es. Penatua yang sedang melipat kertas manusia dan kuda kertas di atas kapal telah menyinari lampu ini padanya dan mengusir jiwanya ke atas kapal. Dia di depan gerbang sudah menjadi tubuh tanpa jiwa. Mengapa kamu mengambil jiwaku ketika aku belum mati? Kinmu bertanya pada sesepuh. Penatua mengabaikannya dan terus fokus pada melipat kertas manusia dan kuda kertas. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat bahwa gerbang bumi asal semakin jauh. Dia sangat ketakutan. Dutian Devil King memang menyembunyikan beberapa hal darinya. Gerbang ini mungkin bukan gerbang asal bumi, kalau tidak, penatua ini tidak akan merenggut jiwanya. Dia melompat dari kapal, dia masih tidak terlalu jauh dari gerbang dan mungkin bisa kembali ke tubuhnya. Namun, saat dia melompat keluar, dia tidak jatuh ke air seperti yang dia harapkan. Di sekeliling kapal ada kegelapan, kegelapan tak terbatas. Dia seperti orang yang tenggelam, menggapai-gapai lengannya kemana-mana, tetapi tidak ada tempat baginya untuk mengerahkan kekuatan. Dia hanya bisa melihat dirinya terus tenggelam, jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam dan lebih gelap. Dia melihat ke atas, dan perahu kecil dalam kegelapan semakin jauh darinya. Cahaya di haluan kapal juga menjadi lebih kecil dan redup. Perlahan-lahan, cahaya itu terlalu kecil untuk dilihat. Raja Iblis Dutian, itu, dia benar-benar menipuku. Kinmu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk kegelapan tanpa akhir. Dia tidak punya cara untuk membebaskan diri, tidak punya cara untuk berjuang dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah kegelapan yang membuat orang kehilangan semua harapan dan tenggelam dalam keputus asaan. Sementara itu, kapal yang bisa membawa jiwanya sudah berlayar jauh. Tiba-tiba, Kinmu mengerahkan semua kekuatannya untuk berteriak dengan jiwanya, meneriakan bahasa Yaudu yang diajarkan oleh Raja Iblis Dutian. Lapangan samar itu ramah-tamah, kasar, dan tidak mungkin diucapkan, tapi itu karena itu hanya bisa diteriakkan oleh jiwa. Ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini, suara samar dan kuno yang sama datang dari kegelapan yang tak terbatas. Suara ini juga mengucapkan kata-kata Yaudu, tetapi terdengar seperti nyanyian. Suara itu sepertinya adalah leluhur dari zaman kuno, menawarkan hidup dan darah segar sebagai pengorbanan kepada dewa yang bermartabat yang menanggung beban dunia. Kinmu segera merasakan tubuhnya melayang ke atas, dan kecepatan dia bergerak menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sampai dia berubah menjadi kilatan cahaya di ujungnya. Lampu penembakan bersiul dan terbang keluar dari kegelapan, bergegas ke tubuh Kinmu yang berdiri di gerbang. Tubuh bergetar hebat saat Kinmu terengah-engah. Dia semua berkeringat seolah baru saja merangkak keluar dari air. Sementara itu, di balik gerbang, perahu melayang sekali lagi tanpa terburu-buru. Penatua di kapal menatapnya, tetapi dia tidak menyinari pelitanya kali ini. Kinmu berdiri di depan gerbang itu, siap untuk membubarkan formulir Saturnus Sovereign-nya kapan saja untuk membiarkan gerbang menghilang ketika dia bertanya, Dao Saudara, apa arti kalimatmu? Tatapan sesepu itu mendarat di tubuhnya dan perahu kecil itu berbalik arah untuk berlayar menuju kegelapan. Bumi adalah asal mula yang agung. Semua hal berhutang pada mereka kelahiran mereka, menerima dengan patuh pengaruh surga. Bumi, dalam ukurannya yang besar, mendukung dan mengandung semua hal. Kapasitasnya yang luar biasa cocok dengan kekuatan yang tidak terbatas. Pemahamannya luas, dan kecerahannya luar biasa. Berbagai hal di dalamnya memperoleh perkembangan penuhnya. Kuda betina adalah makhluk dari jenis duniawi. Kekuatannya bergerak di bumi tanpa batas. Itu ringan dan patuh, menguntungkan dan tegas. Begitulah jalannya manusia yang unggul. Jika dia mengambil inisiatif, dia tersesat dan merindukan jalannya yang tepat. Jika dia mengikuti, dia jinak dan masuk ke jalur regulernya. Kalimat yang kamu katakan tidak lain adalah bumi adalah asal mula. Jika kamu mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan mengambil jiwamu. Kapal itu berlayar lebih jauh dan semakin jauh sebelum secara bertahap menghilang. Suara si penatua berjalan jauh, pingsan. Gerbang ini adalah gerbang pengaruh surga Yaudu, itu adalah pengaruh bumi asal surga. Hantu bisa masuk, tapi itu bukan tempat yang bisa kamu masukkan. Raja Iblis Dutian benar-benar ingin melukaiku. Kinmu sangat marah, tapi kemudian dia tertawa. Untungnya hidupku tidak hilang, jadi aku bisa perlahan-lahan menghadapinya. Eh, jiwaku tampaknya telah sedikit berubah. Dia merasa bahwa jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat setelah perjalanan ke Yaudu. Kinmu tertegun. Ketika dia mengeksekusi overload bodi tri eliksir teknik, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang dari gerbang pengaruh surga yang menyehatkan jiwanya. Dia tidak bisa menahan rasa kaget. Meskipun Raja Iblis Dutian telah berbohong padanya, tidak semua kata-katanya tidak benar. Raja Iblis Dutian benar. Mengetahui kata-kata di gerbang ini dan membuka pintu gerbang memang bisa membuat kultivasinya tidak memiliki kekurangan, jadi dia bisa lebih besar dari pengajar imperial perdamaian abadi di dunia ini. Bentuk Saturnus Soverein dari lima elemen alamnya sangat penting baginya karena itu sangat penting untuk pengembangan jiwanya. Setelah beberapa waktu, Kinmu merasa jiwanya menjadi lebih dan lebih stabil. Ketika dia melihat gulungan di tangannya, kata-kata di sana menjadi lebih jelas, menunjukkan padanya surat-surat aneh yang berbentuk burung, binatang buas, ikan, matahari, dan bulan. Meskipun dia tidak mengenali mereka, tatapannya melewati mereka seolah dia tahu apa yang mereka maksudkan. Keajaiban kata-kata pada gulungan kemudian secara otomatis menjadi bagian dari pengetahuannya. Bab 212, Perpisahan Tidak Dapat Dihindarkan. Tidak ada banyak kata pada gulungan itu, dan Kinmu memberikan tulisan cepat sekali. Seketika, berbagai jenis logika kultivasi mengenai jiwa muncul di pikirannya. Raja Iblis Dutian telah memberitahunya bahwa ada mantra Yodhu pada gulungan itu, tetapi ternyata itu hanya kebohongan lain untuk membujuknya. Setidaknya masih ada satu dari sepuluh kalimat yang kukatakan itu benar. Karena dalam pidator Raja Iblis Dutian, hanya satu kalimat di antara seratus di antaranya yang benar, pikir Kinmu pada dirinya sendiri. Dari semua hal yang dia katakan padaku, hanya bahasa Yodhu yang benar, yang lainnya bohong. Dia menganalisis gulungan itu secara detail. Jika dia memahami seluruh keajaiban tulisan-tulisan di sana, dia memang bisa memahami beberapa mantra tentang jiwa. Namun, penggunaan yang paling penting dari gulungan ini adalah untuk memperkuat jiwa, sedangkan mantra jiwa hanya sekunder. Kinmu menghafal tulisan-tulisan pada gulungan itu dan menutupnya untuk bermeditasi. Dia mencoba mencari tahu keajaiban tulisan, mencoba memahami semacam mantra jiwa. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang hebat memiliki mantra yang berhubungan dengan jiwa dan barbarian di Empire juga memiliki mantra semacam ini. The Tunder Celap Eid Strikus yang diajarkan Matua kepadanya serta mudra kebebasan besar dari ras iblis juga merupakan mantra yang ditargetkan pada jiwa. Panduan jiwa 9 Spectra Sekte adalah seni surgawi yang bahkan lebih luar biasa. Jika dia bisa membandingkan tanda kata, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Kinmu berpikir untuk waktu yang lama sebelum perlahan berjalan ke halamannya. Dengan setiap tindakan dan langkah, ia memasukkan kata-kata Yaudu ke dalam gerakan Sunsin Refining yang Soul in the Sky. Ini adalah salah satu gerakan Tunder Celap Eid Strikus, teknik pertarungan terhebat dalam Sutra Mahayana Rulai. Kekuatannya kuat dan sengit karena telah ditingkatkan oleh generasi Rulai sebelumnya ke titik ekstrim, ke titik itu tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun sekarang, Kinmu meningkatkan langkah ini. Dia tidak pernah menumbuhkan Mahayana Sutra Rulai, tetapi sejak Great Education Heavenly Devil Scriptures telah menyatu dengan Overload Body Tree Elixir teknik dan menyatukan semua keterampilan, kekuatan Tunder Celap Eid Strikus menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tidak lebih lemah daripada mereka yang mengolah Rulai Sutra Mahayana. Dia berlatih langkah demi langkah, satu pukulan demi pukulan. Dengan tinju sebagai mudra jantung dan mudra jantung seperti matahari, setiap tinju mengeluarkan suara guntur yang bergulir dan intensitas matahari yang terik. Saat jiwa yang disempurnakan, kekuatannya secara bertahap dinaikkan. Langkah sunsin refining yang soul in the sky tidak banyak digunakan melawan tubuh jasmani. Bahkan jika itu terlihat kuat, itu hanya ditujukan pada jiwa. Kinmu berlatih langkah ini berulang-ulang, dan jejak api secara bertahap dipaksa keluar dari mudra tinju. Nyala api ini berbeda dari nyala api biasa, nyala api karma yang membakar jiwa. Setiap pukulannya membawa api karma, dan lambat laun, api karma menjadi semakin dan semakin intens, mengubah sekeliling tinju menjadi matahari merah yang menyala merah. Semakin dia meninju, semakin dia terbiasa, yang membuatnya tidak bisa menahan melolong tanpa henti. Tiba-tiba, matahari besar meledak di langit, dan nyala api muncul ke segala arah, menutupi seluruh halaman dalam api karma. Kinmu menarik kembali posisinya dan menghela nafas pendek. Tiba-tiba, hatinya bergetar dan dia membuka pintu untuk melihat pedang Hallmaster berjalan dengan langkah cepat. Kinmu mengundangnya dan bertanya, Pedang Hall, apa terburu-buru? Raja Surgawilu terluka, kata Swathol dengan suara rendah, ekspresinya serius. Dia ada di tempatku sekarang dan ingin bertemu Tuan Kultus. Kondisinya, sangat buruk. Hati Kinmu melompat keluar, dan dia bergegas keluar dari halamannya dengan pedang Hall. Tuan Kultus, saya malu bertemu dengan Anda dengan luka-luka ini karena saya tidak bisa menyapa Anda karena keparahan mereka, Raja Surgawilu berkata dengan malu ketika dia berbaring di tempat tidur dan berjuang untuk bangun namun tidak mampu. Kinmu menggelengkan kepalanya dan maju untuk memeriksa lukanya, sedikit mengernyit. Pakaian pria itu compang kemping, dan bahkan ada noda darah di rambut putih dan janggutnya. Cidera Surgawilu bahkan lebih buruk daripada yang dimiliki Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia pasti terluka oleh pertempuran dengan beberapa praktisi kuat dari tingkat Master Sekte. Luka-lukanya tidak hanya pada tubuh fisik, tetapi bahkan harta surgawinya terluka. Kerusakan jiwanya juga sangat serius. Semua dari tujuh harta surgawi besarnya telah menderita pukulan yang menghancurkan. Embryo rohnya membatu, tiga dari lima elemen dewanya dihancurkan, hanya dua pilar enam arahan surgawi harta karun yang tersisa, sementara tujuh bintang harta surgawinya, Celestial menjadi harta surgawi, alam hidup dan mati dihancurkan secara keseluruhan. Satu-satunya jembatan terbang di alam surgawi jembatannya juga rusak. Itu akan baik-baik saja jika hanya cedera ini, tetapi titik krusialnya adalah dia sudah tua dan tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Sulit bagi tubuh fisiknya untuk menyatukan jiwanya yang hampir hancur. Raja surgawi lu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Guru sekte, saya telah menemukan keberadaan Raja surgawi kian. Berhenti bicara dulu. Kinmu mengeluarkan dua botol air liur naga untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Dia kemudian membiarkan dia minum sebotol lagi dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa henti sambil menuliskan nama-nama herbal, memberitahu pedang hallmaster untuk mengambilnya dari gudang. Adapun apakah ramuan itu bisa menyembuhkan Raja lu surgawi, dia tidak memiliki kepastian. Hasil terbaik adalah dia selamat tetapi menjadi tidak berguna, sedangkan hasil terburuk. Pedang hallmaster pergi dengan tergesa-gesa. Luka pada tubuh Raja surgawi lu menjadi lebih baik, tetapi yang ada di jiwanya dan harta surgawi menjadi lebih serius saat dia terengah-engah. Raja surgawi kian sudah meninggal. Aku mengikuti jejaknya, tetapi seseorang menggunakan pakaiannya untuk membawaku mengejar angsa liar yang mengarah ke penyergapan. Kinmu mengerutkan kening, siapa yang menyergapmu? Mereka tidak mengungkapkan wajah mereka, tetapi aku mengenali seni surgawi mereka. Tubuh Raja lu surgawi berkerut. Ini karena luka yang meledak di jiwanya dan menyebabkannya sakit. Raja surgawi lu mengertakan gigi dan menahannya. Rambut putihnya bergetar bersama tubuhnya saat dia terkekeh. Mereka melakukannya untuk seni teleportasi kultus suci kita. Master kultus, aku tidak bisa membantumu lagi, aku malu karena gagal instruksi patriark. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati atau menjadi cacat. Sudut mata Kinmu berkedut saat dia berkata dengan suara rendah, bahkan jika kamu mati, aku akan menyeret jiwamu kembali dari Yaudu. Salah satu orang yang melukaiku adalah pejabat tinggi tingkat pertama dari Istana Kekaisaran. Raja surgawi lu mendapatkan kembali ketenangannya. Aku mengenali tekniknya, yaitu teknik meditasi semangat harta karun. Di antara pejabat tinggi peringkat pertama, Sun Nantuo, guru agung putra mahkota, telah memperhalus teknik ini secara ekstrim. Duduk di pagoda seribus panduknya, harta rohnya tidak bergerak. Kinmu membuat gerakan cepat, tangannya menghiasi tubuh Raja surgawi lu. Sepuluh jarinya bergerak ke atas dan ke bawah, meninggalkan bayangan. Dalam sekejap, dia menyegel jiwa Heavenly King Lu di tubuhnya, mencegahnya pergi. Dia menggunakan teknik penciptaan setan surgawi yang digunakan oleh para petinggi di Heavenly Devil Chult untuk melucuti kulit dan membuat pakaian, namun, di tangannya, itu adalah metode yang menyelamatkan jiwa. Tiga jiwa dan tujuh roh Raja surgawi disegel, tetapi masih sulit bagi Kinmu untuk menghentikan momentum penyebaran jiwanya. Master Kultus, meskipun kamu adalah dokter surgawi, kamu tidak akan bisa menyelamatkan orang yang akan mati. Raja surgawi lu mengungkapkan senyum dan turun dari tempat tidur dengan tubuh bergetar. Begitu dia duduk di tanah, warna kemerahan muncul di wajahnya saat dia tersenyum. Tidak perlu bagimu untuk membuang-buang energimu. Jiwaku akan segera bubar dan jembatan surgawi saya sudah terputus. Saya tidak tahan lagi. Saya pikir saya bisa membantu guru pemujaan untuk membantu pemujaan suci kita yang makmur setelah Patriark memiliki pergi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak akan dapat melihat hari itu. Suara hancur datang dari tubuhnya. Itu jembatan surgawinya harta karun surgawi mulai runtuh ketika dukungannya hilang. Divine Bridge hancur divine treasure menghancurkan life and death divine harta yang menghancurkan surgawi being divine. Harta karun surgawi hancur satu demi satu. Kesedihan mengisi hati Kinmu. Sekarang bahkan Herbal Sword Hall Master yang diambil tidak akan bisa menyelamatkannya. Api menyala keluar dari tubuh Raja Surgawi lu. Jiwanya tercabik-cabik, dan jenis ini tidak dapat dipulihkan. Luka-lukanya terlalu serius, terutama yang ada di jiwanya. Itu di ambang bubaran. Jika jiwanya bubar, dia tidak akan bisa masuk ke Yowdu. Dia bahkan tidak bisa menjadi hantu saat itu. Api suci yang menyala-nyala, membakar tubuhku yang hancur, Raja Surgawi lu bergumam dalam api yang menyala-nyala. Hidup dan mati tidak kekal, dan perpisahan tidak bisa dihindari. Aku tidak akan bisa melihatmu menjadi guru suci. Bagaimana aku ingin kembali ke gunung kedatangan Sein untuk melihat pohon guru suci? Aku hampir bisa mendengar penebang kayu memotong menjadi kayunya. Penatua itu bergidik dalam api, lalu mengungkapkan senyuman. Master Kultus, aku sangat dingin. Kinmu mengulurkan telapak tangannya, ingin meraih tangan penatua, tapi yang dia ambil hanyalah abu. Api menyala-nyala menghilang, dan yang tersisa hanyalah abu-abu-abu. Suara langkah pedang holguru datang dari luar, dan dia bergegas masuk sambil membawa paket herbal besar dan kecil. Kinmu berbalik dan berkata dengan ekspresi heran, Balai pedang, tidak perlu bagi mereka lagi, Raja Lusurgawi telah pergi ke surga. Paket herbal jatuh ke tanah dari tangan pedang hallmaster. Pria kekar sembilan kaki ini berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Bahunya bergetar terus-menerus, tetapi tidak ada tangisan yang keluar. Setelah beberapa waktu, Kinmu menyapu abu Raja Lusurgawi dan menempatkannya ke dalam stopless hijau, lalu berdiri dengan linglung di depannya. Dia telah didorong ke posisinya saat ini entah dari mana, dijual oleh nenek si kepada Heavenly Devil Chult, dan masih berkepala dingin menjadi master kultus Heavenly Devil Chult. Dia tidak punya banyak sentimen dengan Heavenly Devil Chult, hanya dengan nenek si dan patriark muda. Namun, ketika dia semakin banyak belajar tentang pemujaan Iblis Surgawi, dia perlahan-lahan jatuh cinta pada doktrin pemujaan dan orang-orang yang menarik dalam pemujaan. Dia mengagumi perilaku dan cara mereka menangani berbagai hal. Dia sudah memperlakukan dirinya sendiri sebagai salah satu anggota sekte Iblis Surgawi, mencoba yang terbaik untuk menjadi guru kultus suci yang memenuhi syarat. Kingmu tidak menghabiskan banyak waktu dengan Lu Iblis Surgawi. Yang lain memperlakukannya kurang seperti guru pemujaan suci dan lebih seperti murid nakal, membersihkan kekacauan yang ditinggalkannya di St. Riffle Mountain. Pria tua itu seperti seorang penatua yang menyayangi generasi muda, memiliki mata penuh kekaguman. Dan sekarang, dia telah mati, menjadi tumpukan abu di toples hijau. Sword Hall, jejak ketajaman muncul di tatapan kosong Kinmu, dan dia berkata perlahan, memerintahkan para murid untuk mengumpulkan semua sumber daya dan menyelidiki. Aku ingin semua informasi yang tersedia di Sun Nantuo, Grand Preceptor Pangeran Mahkota seluruh hidupnya, keluarganya, sekte, murid-muridnya, segala sesuatu tentang dia. Pedang Hall Master bangkit, seperti yang diperintahkan Tuan Sekte. Kinmu melanjutkan, bawa Raja Langit Lu kembali juga, dia ingin kembali ke sisi pohon guru suci, kau akan menguburnya di sana. Sword Hall Master membawa kendi hijau itu pergi. Kinmu berjalan keluar dari kediaman Sword Hall dan menemukan si Yun Xiang yang telah kembali dari Floor of Heavenly Record untuk mengambil kembali tablet bukunya. Dia kemudian menuju ke Floor of Heavenly Record. Di sana, ia sampai ke tingkat ketiga di mana tidak banyak klasik. Hanya ada seratus gulungan di tempat ini, dan banyak sekretaris berambut putih sedang meneliti semua jenis teknik untuk mendorong keluar ide-ide lama dan membawa yang baru. Kinmu menemukan roh meditasi teknik meditasi unmovable dan mempelajarinya dengan cermat. Dia tidak tidur atau istirahat, tetapi belajar selama dua hari berturut-turut. Dia kemudian berjalan keluar dari Floor of Heavenly Records, kembali ke kediamannya untuk tidur. Keesokan harinya, pedang hallmaster membawa dokumen tebal. Kinmu membacanya sambil memperhatikan setiap detail, menghabiskan setengah hari untuk melihat segala sesuatu yang dikumpulkan pada Sun Nantuo. Dia kemudian menutup matanya. Pedang hallmaster telah menunggu di sampingnya dengan tenang melalui semua itu, dan setelah beberapa waktu, Kinmu membuka matanya dan berkata, biaran Nantuo, Sun Nantuo, spirit tracer teknik meditasi yang tidak tergerak. Dampaknya akan terlalu besar jika kita melenyapkan seluruh keluarganya di ibu kota, jadi kami akan melakukannya di luar. Bab 213, Mencari Balas Dendam Swat Hall, beritahu 12 penatua pelindung kultus dan 8 pengawas kultus suci kita untuk menunggu di samping sungai mat di luar ibu kota. Kinmu menutup dokumen dan menyerahkan apa yang dia pelajari dari roh meditasi teknik meditasi unmovable ke master pedang hall. Aku telah meneliti teknik meditasi roh harta karun untuk menemukan kelemahannya dan mencatatnya di sini, biarkan mereka memeriksanya. Semua master aula akan tetap berada di sana untuk saat ini dan menunggu pengaturanku. Swat Hall menerima perintahnya dan bangkit untuk pergi. Kinmu memanggil Hulinger dan Naga Kilin dan memerintahkan mereka untuk tinggal di Imperial Chol Lege selama beberapa hari ke depan. Dia kemudian pergi ke ujung gang di Residence Scholar dan menemukan Wei Yong. Brother Wei, apakah duke Wei kembali? Wei Yong berkata, dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu dari memadamkan pemberontakan. Bisakah aku menyusahkan Brother Wei untuk pulang dan memberitahu duke Wei bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat di biara Nantuo. Wei Yong bingung, tapi dia masih tersenyum. Meskipun ayah lamaku suka ikut bersenang-senang, dia tidak bergabung dengan kesenangan apapun. Jika situasinya tidak cukup besar, dia pasti tidak akan pergi. Lagipula, obrolannya mencapai telinga semua orang di modal. Apa sebenarnya itu? Kinmu berkata, katakan saja padanya, kamu akan tahu begitu sampai di sana. Bingung, Wei Yong turun gunung bersamanya. Mereka berpisah kemudian, dan Kinmu datang ke Rain Listening Pavilion di Flower Alley. Fu Qingyun menyambutnya dengan tergesa-gesa dan berkata, Master Kultus. Kinmu mengangkat tangannya dan memberi isyarat baginya untuk tidak mengatakan lagi. Tiba-tiba, suara retak meledak dari tubuhnya saat tulangnya menggeser lokasi mereka. Dia menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, berubah menjadi pria yang tinggi namun ramping. Dia tampak seperti orang barbar dari luar tembok besar. Fu Qingyun melompat kaget. Teknik penciptaan, aku ingin tahu tulisan mana yang berasal dari antara ketujuh tulisan itu. Cahaya kemasan redup terpancar dari tubuh Kinmu. Dia berubah menjadi jubah yang dibuat lebih kasar dan mengeluarkan pagoda seribu spanduk dari karung tautinya. Dia mengangkat Tau San Banner Spagoda, yang tingginya sekitar 3 meter, dan berputar terus-menerus, mengeluarkan suara dentang. Suara Buddha terdengar samar keluar dari dalamnya. Hall Master Fu, tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu instruksiku. Kinmu menyeret keluar Tau San Banner Spagoda setelah dirinya sendiri saat dia meninggalkan Rain Listening Pavilion. Dia berjalan keluar dari Flower Alley dan menuju ke Nantuo Side Palace. Tempat ini adalah rumah besar Putra Mahkota Pangeran. Biara Nantuo adalah salah satu sekte yang hanya kalah dengan biara tunder celap besar di jalur agama Buddha. Setelah Sun Nantuo mengakui kesetiaan ke Istana Kekaisaran, biara Nantuo telah menjadi salah satu sekte besar di bawah pengadilan Kekaisaran. Sun Nantuo memiliki pencapaian mendalam dalam keterampilan Buddha dan merupakan orang yang jujur. Dia membenci kejahatan dengan hasrat dan dikenal sebagai arhat. Begitu ia menjadi pembimbing agung Putra Mahkota dan menyuruh biara Nantuo tunduk ke Istana Kekaisaran, biara-biara lain di jalur Buddhisme juga harus tunduk. Karena itu, kontribusinya tidak dapat disangkal. Setelah Sun Nantuo mengubah nama Istana Pangeran Mahkota Pangeran menjadi Istana Sisi Nantuo, tempat ini menjadi tempat khutbah utama biara Nantuo. Ada banyak biarawan muda dari biara Nantuo yang datang ke sini mendengarkan ceramah. Ada juga beberapa wanita dari keluarga Raja, Adipati, dan Menteri yang memiliki hati yang menyembah agama Buddha. Mereka akan datang untuk mendengarkan ceramah dari waktu ke waktu. Namun, para wanita ini biasanya sangat kesepian dan beberapa dari mereka datang dengan niat tidak murni, berhubungan dengan para beku muda atas nama menyembah Buddha untuk meredakan kesepian mereka. Bahkan ada wanita lanjut usia yang akan membesarkan beberapa biarawan muda, yang mengakibatkan para biarawan memasuki dan meninggalkan kamar mereka. Ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di ibu kota. Beberapa beku tua bahkan membuat beberapa wanita muda bekerja keras sepanjang waktu untuk membuat musik, menyebabkan cukup banyak kontroversi. Meskipun Sun Nantuo tahu bawahannya sedikit kotor, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tugas resmi dan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan mereka. Selain itu, kebiasaan sosial di ibu kota jauh lebih terbuka dan para wanita di sini lebih berani. Bahkan janda permaisuri di istana memiliki kekasih, jadi Sun Nantuo tidak tertarik untuk terlibat dengan kaumnya. Kaisar telah berulang kali menganugerahi pernikahan dengan Sun Nantuo, yang telah ditolaknya tiga kali berturut-turut. Namun, dia menerimanya pada hari keempat, jadi dia dianggap setengah biksu dan setengah orang sekuler, oleh karena itu, tidak baik baginya untuk mengutuk praktik umum para muridnya. Istana Sisi Nantuo selalu mengalami hal-hal menjijikkan, dan Sun Nantuo selalu menutup mata terhadap hal itu. Namun, dia masih membenci kejahatan dengan hasrat dan tidak repot-repot menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap para pejabat yang datang dari jalan setan, memarahi mereka di pengadilan kekaisaran. Pada hari ini, keributan muncul di luar biara Nantuo. Para beku di sana berlari satu demi satu, dan ada juga sejumlah murid yang berlari keluar sambil berteriak, ada seseorang di luar yang menjual harta karun agama Buddha yang penting. Ribuan Spanduk Pagoda, harta pelengkap bagi roh biara Nantuo kami. Teknik meditasi harta tak tergerak. Harta warisan kami yang telah hilang beberapa ratus tahun yang lalu. Semua orang keluar dari sisi istana dan memang melihat harta warisan yang hilang dari biara Nantuo, Pagoda Ribuan Spanduk. Banyak biksu memadati daerah itu, menghalangi seluruh jalan. Ada juga beberapa wanita yang terjepit di antara mereka. Sebuah pagoda mengjulang di antara kerumunan, dan itu dibentuk oleh seribu Spanduk. Masing-masing dari mereka dipahat dari batu giok dan dibagi menjadi tujuh tingkat. Setiap tingkat memiliki silinder melingkar yang diukir dengan tulisan suci. Silinder ini bisa berputar, dan ketika mereka berputar, tulisan suci pada mereka akan menyala dan mengeluarkan suara Buddha. Di dalam setiap Spanduk tulisan suci, ada harta karun seperti glasir berwarna, kalung giok, sarira, lampu, topas, dan batu akik. Ribuan Spanduk ditumpuk bersama untuk membentuk menara. Ini adalah harta warisan biara Nantuo, Pagoda Ribuan Spanduk, yang juga dikenal sebagai Pagoda Ribuan Spanduk. Harta ini telah lama hilang dalam beberapa perkelahian, dan para beku tidak pernah berharap untuk muncul kembali sekali lagi. Masing-masing dari mereka dibiara Nantuo merah karena iri dan tidak ingin apapun selain merebut Pagoda kembali. Namun, ini adalah ibu kotanya, jadi mereka tidak bisa membuat langkah mereka dengan ceroboh. Yang menjual tausan banner Pagoda adalah seorang pria muda yang memiliki penampilan seseorang dari ras yang berbeda. Dia berdiri di bawah Pagoda, mengaktifkannya. Pagoda Ribuan Spanduk awalnya tidak tinggi, masing-masing hanya setinggi tiga inci. Namun, ketika diaktifkan oleh pemuda ini, setiap spanduk menjadi tiga meter panjangnya, menyebabkan Pagoda Ribuan Spanduk mencapai ketinggian menakjubkan 200 meter. Seraya seribu silinder berputar, kitab suci terus bersinar sementara suara Buddha yang kuat berbicara, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Suara si barbar itu bergema. Diriku yang rendah hati memiliki harta penting yang diwariskan dalam keluargaku dan akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Aku dari padang rumput di luar tembok besar, seorang dukun istana emas rolan. Harta ini diserahkan kepadaku oleh leluhurku yang telah menyelamatkan seorang beku tua dan menerimanya sebagai hadiah darinya. Datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi kali ini, saya ingin bertemu dengan para pahlawan Kekaisaran ini dan menemukan orang yang ditakdirkan untuk harta ini. Kakak Senior Yuan Jing, bukankah ini harta warisan biaran nantuo kita? Seorang beku berbisik kepada yang lain di sampingnya, yang memiliki fitur halus. Meskipun Saudara Senior Yuan Jing tidak setua itu, dia masih murid langsung Sun nantuo dan memiliki posisi tinggi. Berkultivasi dengan Sun nantuo selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan sejarah biaran nantuo dan mengangguk. Ini benar-benar harta warisan biaran nantuo kami, pagoda ribuan sepanduk. Tulisan suci yang diukir di atasnya adalah tulisan suci arhat nantuo dengan restu para pemimpin generasi terakhir. Itu tidak bisa dipalsukan. Tatapan Biksu Yuan Jing goyah, dan dia tiba-tiba berteriak dengan keras, kamu orang biadab, ini adalah harta biaran nantuo kami, cepat kembalikan kepada kami. Kinmu menatapnya dan berkata, Biksu, harta ini diberikan kepada keluarga ku oleh Biksu Senior dan karena itu diberikan kepada keluarga ku, itu adalah milikku. Harta karunku hanya akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Tiba-tiba, seorang biarawan muda tertawa. Bagaimana seseorang bisa dianggap ditakdirkan? Biksu Yuan Jing memandang ke arahnya dan tercengang. Biksu ini juga memiliki ciri-ciri halus dan murid lainnya dari sun nantuo, Biksu Yuan Feng. Mereka berdua sudah berselisih satu sama lain dengan memperebutkan seorang wanita dan beberapa kali lagi karena alasan lain dalam kegelapan. Di luar, mereka mungkin terlihat sopan dan ramah, tetapi mereka sudah berselisih sejak dulu. Sudah jelas bahwa Biksu Yuan Feng telah merencanakan untuk mendapatkan seribu spanduk pagoda ini dari tangan orang barbar ini dan melakukan perbuatan besar di depan sun nantuo, menerima perhatian sun nantuo dan menjadi hewan peliharaan guru, meremasnya ke samping. Kin Mu meletakkan Tousan Banners pagoda dan berkata dengan sungguh-sungguh, diri saya yang rendah hati berasal dari luar tembok besar, dan ketika saya melihat keadaan megah kekaisaran, kekaguman berkembang di hati saya dan saya yakin bahwa tempat ini memperoleh kejayaan dari para pahlawannya yang termasyur. Pagoda seribu spanduk ini bukan objek biasa dan diri saya yang rendah hati bersedia menggunakannya untuk menemui para pahlawan kekaisaran ini. Jika ada orang yang berada di ranah yang sama dengan saya dapat mengalahkan saya, saya akan bersedia untuk serahkan harta ini padanya. Wei Yong dan Du Ke Wei telah berjalan keluar dari Dux Manor dan datang ke Istana Sisi Nantuo. Du Ke Wei melihat dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apa yang menyenangkan untuk dilihat? Bukankah itu hanya anak nakal dari Istana Emas Rolan yang mencari masalah dengan biara Nantuo? Suaranya begitu keras sehingga ketika dia berbicara, semua orang di beberapa jalan berikutnya bisa mendengarnya dengan jelas. Beberapa jalan adalah tempat tinggal semua raja, adipati, dan menteri. Ketika mereka mendengar kata-kata Du Ke Wei, mereka semua meninggalkan semua rumah mereka dan melihat ke atas, menciptakan keributan dalam hitungan detik. Para biksu di biara Nantuo melihat semakin banyak orang muncul, jadi itu tidak baik bagi mereka untuk hanya mengambil harta karun itu. Seorang biksu berpakaian kuning tersenyum. Selama kita mengalahkanmu, kita bisa mengambil pagoda seribu spanduk. Meskipun Du Ke Wei tidak benar-benar bersemangat, dia masih berteriak dengan suara keras, Baldi, dia berkata pada bidang yang sama, kamu tidak bisa melanggar aturan. Di mana Sun Nantuo, harta karunnya telah muncul, jadi wanita mana yang dia mulai sekarang. Wei Yong bingung dan melihat sekeliling, berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana saudara Kin tahu akan ada hal-hal menarik untuk dilihat di sini. Di mana dia? Kinmu berkata, selama kamu menang melawan diriku yang rendah hati, kamu dapat mengambil tausan banner spagoda. Meskipun dunia di luar tembok besar tidak berkembang seperti kekaisaranmu, kata-kata kami memiliki bobot yang sangat besar. Biksu kuning itu akan maju ketika Biksu Yuanjing mengambil langkah di depannya dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengambil pagoda. Kakak senior, Biksu kecil ini adalah Yuanjing, lima elemen realm, mungkin aku tahu siapa kamu adalah. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, istana emas rolan, pangong so, lima elemen alam. Kekuatan Biksu Yuanjing meledak saat dia mengeksekusi teknik meditasi spirit tracer yang tidak bergerak. Sinar bersinar terang dari tubuhnya, dan penampakan besar seorang Buddha muncul samar di belakangnya. Buddha besar itu memiliki seribu tangan memegang seribu harta. Ada cangkir glasir berwarna, lentera batu giyok, busur, panah, pentungan logam, alu, dan segala macam harta lainnya. Buddha besar tiba-tiba bergabung dengan Biksu Yuanjing dan menghilang. Sinar cahaya harta bersinar dari tubuh Biksu Yuanjing, dan tangannya membentuk mudra harta. Dengan langkah maju, mudra di tangannya berubah menjadi mudra glasir berwarna. Tangannya bersinar dengan kilau glasir berwarna, dan dia memukul ke arah Kinmu. Ini adalah poin kuat dari teknik meditasi spirit tracer tak tergerak. Keterampilan Buddha ini dikenal sebagai seribu harta, karena mereka yang mengolah teknik ini ke alam makhluk surgawi dapat membentuk seribu harta Buddha yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka yang belum berkultivasi ke alam makestial dapat mengubah ribuan harta menjadi seribu mudra, dan masing-masing mudra berbeda dari yang lain, memiliki kekuatan dan penggunaan yang berbeda. Meskipun Biksu Yuanjing hanya ada di alam lima elemen, ia memiliki kultivasi yang padat dan telah mempelajari lebih dari seratus jenis mudra dari ribuan mudra teknik meditasi roh harta karun yang tidak dapat digerakkan. Selain itu, teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh arhat. Dengan tubuh seperti berlian, pertahanan orang itu begitu mencengangkan sehingga tidak ada senjata yang bisa menembusnya. Dengan mudra ini, sinar cahaya muncul dari Biksu Yuanjing. Dalam radius 10 meter di sekitar telapak tangannya, area glasir berwarna terbentuk. Dari sinarnya, suara Buddha bisa terdengar, yang luar biasa. Kinmu tidak bergerak dari tempatnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya sebelum menurunkannya, dan dengan ledakan keras, batas glasir berwarna, roh harta Buddha, dan mudra glasir berwarna semuanya tersebar di telapak tangannya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Biksu Yuanjing telah berubah menjadi tumpukan bubur di dalamnya. Semua biarawan melompat kaget sementara Adipati Wei memutar kumis dengan curiga. Meskipun gerakan barbar ini sangat brutal, budidayanya sangat kuat. Siapa namanya? Wei Yong segera berkata, Saya pikir itu Pangong So. Dukai Wei bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak terlihat benar, teknik ini tidak terlihat seperti bagian dari Grand Saman Ruda Scriptures. Bab 214, Tulisan Suci Saman Ruda Agung. Mungkinkah Pangong ini juga telah mengubah kitab Suci Saman Ruda? Dukai Wei bingung dan bergumam, Saya telah bertarung dengan para ahli dari Istana Emas Roland sebelumnya dan teknik mereka membutuhkan jiwa untuk berkultivasi. Meskipun tubuh mereka diolah menjadi keadaan emas yang cemerlang, sebagian besar teknik mereka menggunakan jiwa sebagai metode pelanggaran. Sementara itu, orang barbar muda ini malah berjalan di jalur tubuh Jasmani. Tekniknya juga sedikit berbeda dari Grand Saman Ruda Scriptures, itu agak terlalu ganas. Bagaimanapun, dia adalah pejabat tinggi berpangkat tinggi, seseorang di tingkat master kultus. Dia bisa segera melihat poin luar biasa Kinmu, namun, bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia hanya bisa melihat bahwa Grand Saman Ruda Scriptures Kinmu serupa namun berbeda. Dia tidak bisa melihat bahwa Kinmu sebenarnya menggunakan teknik penciptaan Dewa Surgawi. Masing-masing dan setiap tujuh tulisan penciptaan dari Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan besar memiliki poin unik mereka sendiri. Teknik penciptaan Dewa Surgawi mampu meniru teknik orang lain, dan nenek si telah memamerkan teknik ini sekali sebelumnya, berubah menjadi Border Dragon City, Lord Fu Yundi, memberikan tiruan yang asli. Kinmu membunuh Biksu Yuanjing dengan satu telapak tangan, dan semua Biksu lain di sekitar merasa marah pada ketidakadilan. Seorang beku lain berdiri dan berkata dengan keras, kamu mengambil harta peninggalan dari biara nantu Okami dan membunuh seseorang dari biara nantu Okami. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di biara nantu Okami yang cocok denganmu? Aku, Yuan San, akan menghadapimu. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih, gerakannya mengeluarkan suara gemuruh guntur. Sebelum Biksu Yuan San selesai mengucapkan kata-katanya, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya masih hidup dan tidak ada luka pada dirinya. Jantungnya masih berdetak juga. Beberapa beku segera maju dan memeriksa nafasnya. Biksu Yuan San masih bernafas, tetapi matanya tertutup. Tidak perlu memeriksa, jiwanya telah tersebar, kata Kinmu. Jiwanya diambil oleh diriku yang rendah hati dan padam. Bukannya kamu bilang itu ujian kekuatan. Gerombolan Biksu berteriak dengan marah. Mengapa kamu mendaratkan pukulan pembunuhan berkali-kali? Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah aturan di luar tembok besar. Selama seseorang bergerak, tidak ada kehidupan dan kematian. Saya pikir orang-orang kekaisaran perdamaian abadi pemberani, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Anda semua telah dimanjakan ke titik di mana Anda takut akan kematian. Sepertinya saya salah, saya harus meletakkan pagoda seribu spanduk ini kembali ke istana emas Roland kami. Tidak ada yang ditakdirkan di antara kalian semua. Lancang, seorang biksu berteriak dengan marah dan mengayunkan tongkatnya ke depan. Itu memiliki sembilan lingkaran dengan sembilan harta karun tergantung pada mereka. Dengan ayunan, dentang yang bisa mengguncang jiwa seseorang terdengar. Kinmu berdiri tanpa bergerak dan membiarkan staf biarawan memukul kepalanya. Hanya ketika itu sampai padanya, dia mengambil tongkat itu dan menariknya dengan paksa. Kedua tangan biksu itu menjadi berdarah karena tergores. Seh. Kinmu melemparkan staf biksu kembali, dan itu menusuk hati yang lain, memakukan biksu itu ke lantai. Duke Wei menggelengkan kepalanya, biarawan-biaran Antuo hanya tahu cara makan dan minum. Mereka telah hidup seperti pangeran selama bertahun-tahun dan perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Tak satupun dari mereka adalah pasangannya di dunia yang sama. Mantra dukun istana emas Roland itu aneh. Mungkin bagi mereka untuk menghancurkan jiwa lawan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku belum pernah melihat gerakannya sebelumnya. Mungkinkah dukun besar telah menciptakan beberapa seni surgawi baru? Wei Yong masih tidak bisa menemukan Kinmu dan berpikir dalam hati, dia menyuruhku datang dan melihat sesuatu yang menarik di mana dia bersembunyi. Beberapa beku setengah bayar keluar dari biaran Antuo dengan ekspresi suram. Salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, pergi ke Mahkamah Agung untuk melaporkan ini dan membawa pihak berwenang untuk menangkapnya. Orang lain akan pergi ke istana sisi pangeran mahkota dan mengundang pemimpin itu ke atas. Mata para beku lain bersinar, dan mereka pergi dengan tergesa-gesa. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk menyelidiki, jadi tidak perlu bagi istana sisi Nantuo untuk bertarung sampai mati dengan Kinmu. Mereka hanya membutuhkan otoritas untuk maju dan melemparkannya ke penjara. Dengan cara ini, Tau San Banar Spagoda secara alami akan kembali ke biaran Antuo. Karena Kinmu telah membunuh orang di ibu kota, itu wajar bagi Mahkamah Agung untuk tampil dan menyelidiki peristiwa itu. Selain itu, ada juga orang-orang dari biaran Antuo di Mahkamah Agung, yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Seorang beku dengan terburu-buru berlari ke istana sisi pangeran mahkota dan berteriak, Pemimpin, ini buruk, seseorang telah datang untuk membasmi biaran Antuo kami. Sun Nantuo seperti seorang Buddha besar yang duduk bersila. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan biksu itu, dia membuka matanya dan melihat ke arah putra mahkota. Putra mahkota adalah seorang pria parubaya dan tidak terlihat jauh lebih muda dari Kaisar Yan Feng. Dia memutar kumisnya di jarinya dan berkata sambil tersenyum, Mungkinkah itu iblis surgawi iblis yang datang untuk membalas dendam? Beku itu menggelengkan kepalanya. Itu bukan Heavenly Devil Chult, itu adalah murid dari istana emas Roland bernama Pangongso. Dia membawa bersamanya harta warisan biaran Antuo kita yang hilang beberapa ratus tahun yang lalu, pagoda ribuan spanduk. Dia mengatakan akan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Selama kita bisa menang melawannya saat berada di ranah yang sama dengan dia, dia akan menyerahkan pagoda seribu spanduk. Saudara-saudara senior dan junior kita maju untuk menantangnya dan dibunuh tanpa penjelasan. Sekarang, dia telah membunuh banyak saudara senior dan junior kita. Ekspresi Sun Nantuo berubah muram. Kalian tidak memupuk keterampilan Buddha dan mabuk oleh wanita dan anggur, itu berguna bagi Anda untuk memiliki kekalahan ini. Namun, seribu spanduk pagoda adalah harta warisan sekte Nantuo kami yang hilang beberapa ratus tahun yang lalu di luar Agung Wall, jadi kita harus menyambut kembalinya harta ini. Putra Mahkota sedikit mengernyit, pengajar Agung, pemuja setan surgawi baru saja kehilangan dua raja surgawi. Dengan sikap tanah suci nomor satu dari pemujaan setan, mereka pasti tidak akan membiarkan segalanya terjadi. Sekarang seorang murid istana emas rolan tiba-tiba muncul, mungkinkah jebakan? Aku pernah mendengar bahwa bersembunyi selama lebih dari empat puluh tahun, pemuja setan surgawi telah melahirkan seorang guru pemujaan baru, tetapi kita masih belum tahu latar belakangnya. Sun Nantuo bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia, berita Anda sedikit ketinggalan saman. Latar belakang guru pemujaan baru dari Heavenly Devil Chult telah menyebar. Saya telah menerima berita dari biara tunder celap besar bahwa guru pemujaan baru ini adalah Kekaisaran Akademisi Imperial Cholege. Nama keluarganya adalah Kin dan namanya adalah Mu, dan dia adalah orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Belum lama ini, Yang Mulia mengangkat posisi resminya, menjadikannya cucu istana peringkat kelima. Sebenarnya dia. Pangeran Mahkota bangkit dan berkata dengan takjub, Meskipun guru pemujaan baru dari pemujaan Iblis Surgawi masih muda, masih ada praktisi yang kuat dan orang-orang bijak dalam pemujaan sehingga kita tidak bisa membiarkan penjagaan kita lengah. Pembimbing Agung, Saya tidak kupikir kau masih akan melakukan kontak dengan biara petir besar. Bisakah kau mengatur pertemuan? Ini sederhana, Sun Nantuo berjalan berkata sambil berjalan di luar, Rulai Tua juga ingin bertemu Yang Mulia. Pangeran Mahkota mengejarnya, tersenyum. Aku akan mengikuti kamu untuk melihat pamong so itu, aku akan melihat apakah dia berasal dari Istana Emas Rolan atau dari Kultus Iblis Surgawi. Tidak lama kemudian, para penanya dari Mahkamah Agung bergegas. Ketika mereka bertemu Duke Wei, mereka langsung menyambutnya. Duke Wei melihat Sun Nantuo dan Putra Mahkota berjalan dari sudut matanya dan berkata dengan suaranya yang keras, Kaisar memberi perintah di masa lalu bahwa Istana Kekaisaran akan menjadi milik Istana Kekaisaran dan dunia perang akan menjadi milik dunia bela diri. Ini adalah dendam dunia bela diri sehingga Mahkamah Agung tidak perlu ikut campur. Jika tidak, dengan semua pertempuran di dunia perang sehari-hari, dapatkah Mahkamah Agung menangani semua itu? Pengadilan Kekaisaran mati. Tuan Sun, yang mulia, ikutlah bersenang-senang di sini. Ekspresi Sun Nantuo tenggelam, sementara Putra Mahkota tersenyum. Grand Preceptor, lebih baik jika kita pergi. Jika tidak, mulut keras Duke Wei akan mengoceh sampai seluruh ibu kota mengetahuinya. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya untuk mengubah aturan ayah yang telah ditetapkan saat itu. Aturan yang disebutkan Duke Wei adalah satu topi yang telah ditetapkan oleh Kaisar dengan semua sekte besar pada masa itu. Mereka telah memutuskan bahwa pengadilan Kekaisaran akan menjadi milik pengadilan Kekaisaran, sementara dunia perang akan menjadi milik dunia bela diri, masing-masing tidak mengganggu yang lain. Meskipun para biksu di biara Nantuo adalah murid Grand Preceptor Grand Putra Mahkota Nantuo, kebanyakan dari mereka tidak memiliki posisi resmi, jadi mereka hanya bisa digolongkan sebagai orang-orang dari dunia persilatan. Sun Nantuo dan Putra Mahkota datang ke sisi Duke Wei dan yang lainnya. Sementara mereka berbicara, Kinmu membunuh beberapa biksu lagi dan memicu kemarahan Nantuo Side Palace. Semua biksu membuat keributan untuk mengeroyoknya. Beberapa beku setengah bayam melihat semakin banyak orang di sekitarnya, dan karena mereka takut melempar nama biara Nantuo, mereka segera berteriak kepada para beku untuk tetap diam. Duke, Yang Mulia, Tuan Sun Duke Wei melihat ke atas dan melihat tuan tua lain datang sambil tersenyum. Jadi itu Lord Yan Sigui. Lord Yan saat ini cukup populer, berdiri di samping Kaisar dan janda Permaisuri. Lord Yan segera berkata, Duke Wei sedang bercanda. Lord Sun, ada apa? Biara Nantuo dalam kesulitan. Dari kelihatannya, orang itu membalas dendam. Beberapa pejabat tinggi istana kekaisaran berjalan mendekat dan salah satu dari mereka berkata, biara Nantuo telah dikritik selama beberapa tahun terakhir karena berjalan masuk dan keluar dari halaman wanita di Raja, Adipati dan keluarga menteri. Ada keluhan dari banyak menteri, tetapi itu tidak baik bagi mereka untuk mengungkapkannya karena itu akan mempengaruhi reputasi mereka. Kali ini, saya rasa mereka semua menikmati keributan di sekitar sini. Lihat, tidak ada dari mereka yang mau terlibat di dalamnya. Eh, Dewa Sun juga ada di sini. Mereka semua pejabat tinggi peringkat pertama dan kedua di Istana Kekaisaran dan dengan sengaja bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Sun Nantuo, tidak memberinya tampang yang baik. Sun Nantuo tetap tidak tergerak saat dia melihat Kin Mu. Eternal Peace Crown Prince juga mengukur Kin Mu dan mencoba melihat asal-usul tekniknya. Kirim seorang praktisi seni surgawi dengan enam arah surgawi harta karun di segel. Dia kemudian akan membuka segel enam arah surgawi harta karun pertengahan dan mendaratkan pukulan membunuh. Kami hanya akan membunuhnya secara langsung. Seorang biksu setengah baya berkata dengan suara rendah, Yuan Kong, kamu harus pergi. Kami sudah kehilangan muka kami, jadi tidak ada bedanya jika kami kehilangan sedikit lagi. Tidak peduli apa, kami harus memenangkan seribu spanduk pagoda kembali. Biksu Yuan Kong mengakui kata-katanya dan menyegel enam arahan surgawi harta sekaligus saat ia turun untuk menantang Kin Mu. Kultifasinya melampaui biarawan Yuan Jing dengan cepat. Berdiri tegak, tubuhnya seperti seribu lengan Buddha yang memiliki tubuh yang tidak bisa digerakkan dan lengan yang menggapai-gapai. Itu adalah pendekatan yang berbeda, tetapi sama luar biasa dibandingkan dengan Buddha seribu bersenjata dari delapan serangan. Kin Mu maju untuk menyerang dan mendengar guntur keras. Mereka berdua meninju ke depan pada saat yang sama, dan angin kencang meledak di sekitar mereka, melonjak ke segala arah dan menggoyang pakaian semua orang. Suara serak meledak dari tubuh Mong Yuan Jing saat ia jatuh dengan kaku ke tanah. Semua tulangnya hancur, dia terbunuh sebelum dia bahkan bisa membuka segel enam arah surgawi harta karun dalam waktu. Sebagian besar biksu dari biara Nantuo menatap dengan marah dan ingin memotong Kin Mu menjadi serpihan oleh teriakan mereka. Namun, mereka semua diblokir oleh biksu setengah baya. Dukai Wei bertepuk tangan dengan kagum dan berteriak keras, Grand Saman Ruda Scriptures dari Istana Emas Roland begitu kuat. Biksu besar lainnya terbunuh. Sun Nantuo sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, ini Grand Saman Ruda Scriptures. Dia belum pernah bertemu dengan para ahli Istana Emas Roland sebelumnya dan tidak pernah melihat teknik semacam ini sebelumnya. Di sisi lain, Dukai Wei telah pergi ke perbatasan barat sebelumnya dan bentrok dengan Raja Dukun Istana Emas Roland. Putra Mahkota Perdamaian Abadi memikirkan, saya pernah mendengar bahwa Dukun Istana Emas Roland menggunakan jiwa mereka untuk berkultivasi, mengubah diri mereka menjadi setengah manusia dan setengah setan, memiliki semua jenis transformasi. Saat dia mengatakan ini, biarawan lain dari biaran Nantuo maju dan membuka segel enam arah harta karun surgawi, ingin mengeksekusi seni surgawi. Dia mengambil keuntungan tidak adil dari Kin Mu dengan segera mendekatinya dan menempatkan mudra di dadanya. Beku dari biaran Nantuo itu membuka harta karun surgawi enam arahnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial ketika seni surgawinya meledak. Dia bahkan lebih kuat dari Yuan Kong dan telah menumbuhkan lebih dari 400 harta dari seribu harta dalam Spirit Meditation Meditation Technique Unmovable. Dia memiliki lebih dari 400 mudra, dan dia menggunakannya satu demi satu. Seketika, aura Buddha bersinar terang dengan warna yang mengalir. Biksu itu terlihat seperti seorang Buddha yang marah ketika menundukkan setan dan setan dan menerima teriakan pujian dari kerumunan. Kultivasi yang luar biasa, Biksu Yuan Yue. Seorang wanita dari beberapa keluarga berseru kagum dengan ekspresi tergila-gila. Sementara dia mengatakan itu, tubuh Kin Mu tersentak, dan dia berubah menjadi transformasi dewa yang memiliki kepala banteng, tubuh manusia, dan kuku banteng. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau kemasan saat dia menginjak dua naga. Mata banteng muncul di jantung alisnya dan jejak nyala api keluar, mengiris leher Biksu Yuan Yue. Biksu Yuan Yue hanya bisa merasakan dirinya terbang mundur. Dia melihat ke atas untuk melihat tubuhnya dengan leher terbuka memuntahkan darah, tanpa kepala yang terlihat. Kepalanya terbang ke dada wanita yang tampak tergila-gila itu, mengubah kulitnya yang pucat pasis saat dia berteriak takjub sebelum pingsan. Piak, piak! Ekor Kin Mu berayun dan memukul pantatnya dua kali, langsung mengubahnya merah. Pandangan Eternal Peace Crown Prince berkedip, dan dia berkata, seharusnya Grand Saman Ruda Scriptures dari Istana Mas Roland. Namun, mengapa dia harus memukul pantatnya sendiri? Apakah ini mantra aneh dari Istana Mas Roland? Babak 215, Penjagalan Pasar Malam Dukai Wei melihat Kin Mu kembali ke bentuk normalnya dan sedikit bingung. Dia melihat ke arah kediaman Kaisar Preceptor dan berpikir pada dirinya sendiri, Imperial Preceptor, orang yang dingin itu, tampaknya telah mengembangkan teknik yang sama sebelumnya. Aku ingat melihat dia menunjukkan bentuk seperti itu sebelumnya. Aneh? Imperial Preceptor, bocah tua ini? Sebenarnya tidak, aku keluar untuk melihat keributan. Apakah dia dikeringkan oleh semua pelayan Istana yang Kaisar menghadiahinya? Pangong so benar-benar murid Istana Mas Roland. Sun Nantuo agak ragu-ragu. Istana Mas Roland adalah tanah suci nomor satu di luar tembok besar dan orang-orang di dalamnya menyebut diri mereka dukun. Mereka mengolah mantra jahat dan menggunakan jiwa untuk mengolah, merekonstruksi tubuh mereka menjadi bentuk yang bukan manusia atau iblis. Apa yang telah dieksekusikinmu barusan adalah transformasi dewa. Di antara mereka yang mencapai alam lima elemen, ada beberapa yang berhasil menumbuhkan transformasi dewa. Eternal Peace Imperial Preceptor, monster ini, masih mengeluh tentang Imperial Chol Lege yang tidak mengajarkan pengetahuan yang mendalam, tapi itu bukan karena ia tidak mau mengajar. Itu karena tidak banyak orang di antara direktorat yang bisa menumbuhkan transformasi dewa dari lima elemen alam. Selain itu, transformasi dewa kinmu adalah luar biasa ke atasnya. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor telah tercengang karena tampaknya tubuh jasmani dan kivitalnya berubah menjadi tubuh dewa, dan bahkan ada tanda-tanda roh dan jiwanya berubah. Ada juga perubahan auranya yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, mata banteng telah tumbuh di jantung alis kinmu ketika dia menggunakan bentuk dewa api sebelumnya. Jejak api telah keluar dari mata itu dan memotong kepala biksu yuan yue. Ini adalah seni surgawi yang dibentuk oleh tubuh jasmani, kivital, jiwa, dan rohnya berubah menjadi orang-orang yang berada pada tingkat dewa. Bahkan jika praktisi seni bela diri biasa dari lima elemen alam berhasil mengolah transformasi dewa mereka, mereka akan sangat berbeda dari transformasi dewa kinmu. Orang-orang itu juga tidak akan bisa melakukan gerakan seperti yang dilakukan kinmu. Jika bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor tidak mengerti segalanya tentang ini, maka itu wajar bahwa Sun Nantuo, putra mahkota, dan orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa mengenalinya juga. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah transformasi iblis dari istana emas Roland dan berseru kagum pada betapa kuat dan aneh gren saman rudascriptures. Tuan Sun, banyak muridmu terbunuh, tidakkah kamu akan menantangnya secara pribadi? Kata Dukai Wei sambil menggelengkan kepalanya. Kamu harus menantangnya secara pribadi dan mengalahkan orang barbar ini. Hanya dengan begitu reputasi biaran Nantuomu bisa diselamatkan. Murid-murid biaran Nantuomu benar-benar kurang. Orang itu baru saja menjalankan seni surgawi dari enam arah alam namun kepalanya masih dipotong oleh lawan dari Five Elements Realm. Ini hanya memalukan. Tatapan Sun Nantuomu goyah, tetapi dia mengabaikan pria itu. Dia tahu bahwa mulut Dukai Wei bisa menelan seluruh langit, jadi jika dia menjawabnya, yang lain pasti akan memiliki cara untuk memaksanya untuk menantangkinmu. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan biaya berapapun. Dia tidak memiliki kepastian bahwa dia akan menang ketika bertarung dengan kekuatan dari ranah yang sama. Meskipun dia telah menumbuhkan ribuan mudra dalam teknik meditasi Spirit Tracer Unmovable untuk kesempurnaan, sangat tidak mungkin bagi teknik meditasi Spirit Tracer Unmovable untuk mengalahkan orang barbar ini. Jika dia kemudian mengeksekusi enam arah alamnya, itu pasti tidak akan luput dari mata Dukai Wei, dan jika dia mulai mengoceh tentang hal itu, itu akan lebih memalukan. Juga tidak ada keraguan bahwa Dukai Wei akan mengoceh tentang hal itu. Eternal Peace Crown Prince berkata dengan suara rendah, Grand Preceptor, aku punya beberapa pejuang yang bagus bersamaku, mungkin mereka bisa membantu kamu mengalahkan orang barbar ini. Sun Nantuo menggelengkan kepalanya, aku sedang memikirkan di mana penjaga barbar ini berada. Wali, Eternal Peace Crown Prince sedikit terpana. Sun Nantuo melihat sekeliling dan berkata, yang mulia mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi setiap orang yang memblokir gerbang membutuhkan penjaga di sisinya. Ini untuk mencegah mereka terbunuh. Misalnya, ketika Daosek memblokir gerbang imperial Chol Lege, dan Yang Zi adalah penjaga Dao Zi. Ketika biara petir besar memblokir gerbang imperial Chol Lege, Biksu Tua Jingming bertindak sebagai penjaga Fosifosin. Agar orang barbar ini begitu berani, pasti ada penjaga dari Istana Emas Roland di dekatnya. Orang ini pasti akan menjadi ahli tingkat Master Sekte. Hanya ketika kita menemukannya dan mengalahkannya kita bisa mendapatkan kembali wajah biara Nantuo saya. Dia tahu bahwa dengan bagaimana dia membenci kejahatan dengan hasrat, dia telah menyinggung banyak menteri setiap hari. Terlebih lagi, dengan bagaimana para murid Nantuo Side Palace mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan buruk, banyak orang di kota sedang menunggu untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Jika dia ingin memadamkan masalah ini, pilihan terbaik adalah menemukan wali pembuat onar dan membunuhnya dengan cara yang adil dan terhormat. Adapun kehidupan dan kematian pemuda, itu bukan urusannya. Tiba-tiba, Sun Nantuo menghampiri pemuda itu, dan para biarawan di biara Nantuo tidak bisa tidak terkejut dan senang. Mereka semua memberi jalan baginya. Kinmu berdiri di luar istana sisi Nantuo, mayat-mayat di sekitarnya telah diseret. Dari awal hingga akhir, lebih dari sepuluh biksu telah mati di tangannya, dan para biksu dibiara Nantuo menatapnya dengan marah, namun mereka tidak berani bergerak. Begitu mereka memperhatikan Sun Nantuo datang secara pribadi, antisipasi tumbuh dalam hati mereka. Sun Nantuo mengangkat kepalanya dan memandang pagoda seribu spanduk dengan tatapan berkedip. Siapa yang memberimu nyali untuk mengambil harta peninggalan dari biara Nantuo kami yang dicuri istana emas rolan beberapa ratus tahun yang lalu untuk memblokir gerbang biara Nantuo kami? Kinmu menggelengkan kepalanya. Saya telah maju kali ini untuk menjual harta ini kepada orang yang ditakdirkan dan tidak untuk memblokir gerbang biara Nantuo Anda. Jika orang lain ingin mendapatkan pagoda seribu spanduk ini, mereka juga dapat maju dan menantang saya. Selama mereka ditakdirkan, tidak ada salahnya memberikannya kepada mereka. Biksu yang hebat ini, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengalahkan saya dan mengambil pagoda ribuan spanduk ini pergi. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan repot-repot saya melakukan saya bisnis. Eternal Peace Crown Prince berjalan mendekat sambil tersenyum. Kamu bilang ingin menjual harta ini? Jika kamu menjualnya, pasti akan ada harganya. Boleh aku tahu berapa harga jualnya? Kinmu meliriknya dan berkata, tentu saja ada harganya. Ekspresi para biarawan di biara Nantuo membeku ketika hati mereka dipenuhi dengan kegilaan. Jika mereka tahu mereka bisa membelinya, mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan orang biadab ini? Semangat Eternal Peace Crown Prince bangkit dan dia bertanya sambil tersenyum, berapa harganya? Nyatakan saja, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa kubeli. Ekspresi Kinmu melunak, harganya tidak terlalu mahal, 100 kapal terbang dengan apotek dan obat-obatan yang dialokasikan di masing-masing. Selain itu, saya ingin 200 kereta awan. Tidak perlu untuk orang-orang kuat lapis baja emas, karena ada banyak orang kuat di tembok besar kita. Ekspresi Eternal Peace Crown Prince tenggelam. Kamu bermain denganku. Kapal terbang dan kereta awan adalah persenjataan militer, senjata penting kekaisaran perdamaian abadi. Mereka ditemukan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dan sekelompok praktisi kuat lainnya. Kereta awan adalah senjata penting untuk menyerang kota, jadi jika kapal terbang dan kereta awan dijual ke tembok besar, ini akan menjadi pengkhianatan. Bahkan jika dia adalah putra mahkota, kaisar masih akan mengambil kepalanya. Kinmu berkata dengan acu tak acu, jika putra mahkota tidak mampu membayar harga ini, maka jangan ganggu saya melakukan bisnis saya. Ekspresi Eternal Peace Crown Prince tenggelam. Aku akan memberikan harta ini kepada yang ditakdirkan, kata Kinmu serius. Mereka yang berpikir mereka dapat mengalahkan diriku yang rendah hati dapat maju untuk mencoba. Aku yang rendah hati akan tinggal di sini selama tiga hari. Jika tidak ada yang bisa menang melawan diriku yang rendah hati dalam tiga hari, diriku yang rendah hati akan kembali ke tembok besar. Tiga hari. Sun Nantuo melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan wali yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia kemudian berpikir, dengan waktu tiga hari, saya pasti akan mencari tahu di mana dia bersembunyi. Para biksu dari biaran Nantuo tidak maju untuk menantang, jadi Kinmu duduk di jalan dengan tenang dan menunggu. Orang-orang yang menonton keributan secara bertahap bubar. Sebagian besar raja, adipati, dan menteri meninggalkan pelayan mereka untuk mengawasi situasi. Duke Wei membawa Wei Yong ke istana Imperial Preceptor dan mengetuk pintu. Penatuafu berjalan keluar sambil tersenyum dan bertanya, Duke, ada apa? Di mana Imperial Preceptor? Tuan-tua telah membawa Nyonya keluar dalam tur wisata yang indah. Duke Wei melompat kaget dan tergagap, Madam, Nyonya apa? Duke Wei mungkin tidak tahu, tetapi setelah Kaisar menghadiahkan Tuan-tua dengan seratus pelayan istana, Tuan-tua itu sangat bahagia. Keesokan harinya, dia bergaul dengan salah satu wanita dan mengadakan pernikahan pada hari yang sama berbagi pernikahan mereka cangkir. Setelah bangun, Tuan-tua pergi dengan Nyonya, sehingga mereka tidak lagi di ibu kota. Duke Wei gemetar hebat, sementara ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tergagap lagi, Imperial Preceptor menikah, dia benar-benar menikah. Orang ini, kupikir dia tidak punya emosi. Tidak akan pernah kukira dia akan menikah. Ini, dia bahkan tidak memberitahuku. Penatuafu tersenyum, Tuan-tua berkata agar semuanya sederhana, jadi dia bahkan tidak memberitahu Kaisar. Duke Wei menghembuskan nafas ringan. Oh well, mereka sangat miskin, aku ragu mereka bahkan akan bisa mengadakan jamuan makan. Aku akan membiarkan pelayanku mengirim paket merah dan beberapa kotak hadiah. Kapan Imperial Preceptor mengatakan dia akan kembali? Penatuafu menggelengkan kepalanya. Duke Wei menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, ada masalah dengan orang biadab itu, tapi karena dia tinggal di sini selama tiga hari, tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggu Imperial Preceptor kembali. Malam tiba dan semua jenis lentera bunga dinyalakan di seluruh bagian ibu kota. Pasar malam dibuka, dan jalan berangsur-angsur menjadi ramai dengan aktivitas. Duke Wei membiarkan Wei Yong bertanya, dan dia kembali untuk mengatakan, karena mendekati tahun baru, ada kurang dari sebulan yang tersisa, sebagian besar pedagang di kota menjual barang-barang tahun baru. Jadi, begitu, mari kita ayah dan anak berjalan-jalan. Para lelaki tua dan muda berjalan di sekitar pasar malam dan melihat banyak wanita muda dari keluarga berpengaruh berjalan keluar dari kamar mereka. Mereka berpakaian bagus dan membawa kipas. Sementara mereka mengagumi lentera bunga, mereka akan menutupi wajah mereka ketika melihat para pria muda melihat ke atas. Namun, mereka diam-diam akan mengukur para pria muda dari belakang penggemar pengadilan mereka. Wei Yong berasal dari keluarga Wei yang lama dan tidak memiliki banyak hubungan dengan Duke Wei. Hanya ketika dia membuat nama untuk dirinya sendiri di Imperial Chol Lege barulah dia memasuki mata yang lain. Saat mereka berjalan di sekitar, Duke Wei memberinya petunjuk untuk kultivasinya. Sambil berbicara satu sama lain, mereka berjalan melewati istana Sisi Nantuo, dan Duke Wei tertegun ketika dia tidak melihat sosok Pamongso di luar. Dia hanya melihat banyak biksu keluar dari istana Sisi Nantuo, dan yang dikelilingi adalah Sun Nantuo. Selain dia, ada juga wali dan kepala biara di sisi istana. Seorang beku buru-buru berkata, pemimpin, si barbar diam-diam melarikan diri di bawah perlindungan pasar malam. Saya sudah mengirim beberapa saudara senior dan junior untuk mengejarnya. Licik, orang barbar ini benar-benar melakukan tipuan dan membuat kami berpikir dia akan tinggal di sini selama tiga hari, jadi kami tidak mengira dia akan pergi pada malam di hari yang sama. Kakak-kakak senior yang mengikutinya tidak akan membiarkannya melarikan diri. Sun Nantuo tanpa ekspresi, dia menyuruh beku itu untuk mengikuti dan bergegas pergi sambil berkata dengan suara yang dalam, kita akan bergerak keluar kota. Mata duke Wei bersinar, dan dia maju bersama Wei Yong sambil tersenyum. Sun Nantuo, orang ini, tampak sok suci, jadi aku tidak akan pernah mengira dia akan menjadi orang yang begitu jahat dan licik. Jika dia membunuh orang biadab itu di ibu kota, orang pasti akan mengkritiknya. Tetapi jika dia pindah keluar dan menyingkirkan mayat itu, tidak ada yang akan tahu tentang hal itu. Mari kita ikuti mereka dan lihat bagaimana para beku ini membunuh dan membakar. Wei Yong mengikutinya, dan dengan demikian para lelaki muda dan tua mengejar praktisi yang kuat dari biara Nantuo keluar dari ibu kota. Ada biksu yang keluar dari kerumunan dari waktu ke waktu untuk melaporkan jejak pangong Soe ke Sun Nantuo. Lambat laun, mereka berjalan keluar kota. Ada juga pasar malam di luar ibu kota, dan lentera di sana menyala terang. Pasar malam membentang beberapa mil, dan ada orang yang datang ke sana kemari, membuatnya sangat ramai. Dukai Wei membawa Wei Yong dan berlama-lama di belakang para biarawan biara Nantuo. Mereka tanpa sadar berjalan beberapa mil, dan sebenarnya masih ada pasar malam di sini. Tidak hanya itu masih ada, tetapi ada juga sebuah desa dan gerbang kayu lebar yang lebarnya lebih dari selusin meter. Tanda kayu merah digantung di gerbang kayu itu. Dukai Wei mengangkat kepalanya dan melihat tanda kayu merah ini. Di atasnya, ada empat kata, ajaran guru suci. Sudut mata Dukai Wei berkedut, dan dia ragu-ragu sejenak. Sun Nantuo sudah berjalan ke desa ini, dan lentera di sini menyala terang. Ada wajan besi ditempatkan di pilar, dan di dalamnya terkonsentrasi minyak tanah yang berderak dari api yang membakar. Ada semua jenis kios di desa, dan bahkan ada toko tukang daging yang menyembeli babi dan kambing. Suara elang berdering di desa yang ramai, jadi semuanya tampak seperti pasar malam biasa. Ada apa, Dukai Wei Yong bingung? Ajaran guru suci, aku telah melihat ungkapan ini sebelumnya. Dengan ekspresi muram, Dukai Wei berkata, ketika kultus penguasa Heavenly Devil Chult sebelumnya, Li Tianxing, memulai perjalanan panjang dan datang ke istana samping, dia telah menggantung kalimat ini di luar gerbangnya. Heavenly Devil Chult merujuk pada guru sesat mereka sebagai guru suci, yang berarti bahwa guru suci itu datang untuk mengajar mereka. Orang-orang di pasar malam berasal dari pemuja setan surgawi. Dukai Wei ragu-ragu sejenak dan berjalan masuk. Tiba-tiba, seorang tetua pria dan wanita berjalan keluar sambil tersenyum. Dukai, tahan langkahmu. Dukai Wei hendak mengatakan sesuatu ketika suara yang menghancurkan bumi terdengar. Dia buru-buru menoleh dan melihat penjual, cendikiawan, dan wanita cantik yang berkeliaran tiba-tiba beraksi. Semua biksu dibiara nantuo dibunuh oleh penjajah dan pejalan kaki di samping mereka. Kepala mereka terbang ke udara, dan darah mewarnai langit merah. Begitu orang-orang ini berhasil dalam pembunuhan mereka, mereka mundur dan pindah kembali ke rumah-rumah di kedua sisi. Dalam sekejap mata, semua biksu di samping Sun Nantuo menjadi tanpa kepala. Sun Nantuo berteriak, dan tubuh seribu lengan Buddha muncul. Tingginya lebih dari 300 meter. Dengan aura Buddha yang bersinar terang, patung itu memiliki ribuan artefak magis dan tampak menakjubkan. Pada saat ini, 20 tetua datang dari segala arah dan menerkam Sun Nantuo. Dengan suara keras, ribuan lengan Buddha hancur berkeping-keping. Dukai Wei dibiarkan linglung ketika pasar malam kembali beraktifitas. Ada orang-orang yang memindahkan mayat-mayat itu, sementara yang lain sedang mengambil air sungai untuk mencuci tanah. Ajaran guru suci, Dukai Wei ingat kalimat ini dan bergidik. Dia segera berkata, ayo pergi dan tidak melihat wajah sebenarnya dari master sesat iblis ini. Tiba-tiba, Wei Yong melambai ke arah desa sambil tersenyum. Kakak Kin, kenapa kamu di sini? Bab 216, membimbing jiwa. Kinmu menoleh dan tertegun ketika melihat Wei Yong. Senyum mekar di wajahnya dan dia melambaikan tangannya. Jadi, itu broter Wei dan Du Ke Wei. Kenapa kamu berdiri di luar? Cepat masuk. Wei Yong segera menatapnya dan berkata, Keluar dengan cepat, aku punya sesuatu untuk diberitahumu. Kemarilah, sesuatu yang besar telah terjadi di Imperial Chol Lege. Dia khawatir tentang keselamatan Kinmu, jadi dia harus menariknya keluar dari lubang. Dia berpikir pada dirinya sendiri, saudara Kin pasti datang untuk berjalan-jalan, tidak tahu bahwa ini adalah tempat di mana Heavenly Devil Chult mencari balas dendamnya, jadi dia masuk secara keliru. Seberapa berbahayakah ini? Ini iblis dari Heavenly Devil Chult bahkan berani membunuh pejabat tinggi peringkat pertama seperti Sun Nantuo, yang merupakan eksistensi tingkat Master Sekte, dalam sekejap. Aku takut bahkan sum-sum tulang akan dikeluarkan dari tubuh kecil saudara Kin. Du Ke Wei memandangi kedua tetua yang menghalangi jalannya untuk mundur dan sebuah nadi muncul di dahinya sementara sudut matanya berkedut. Wei Yong, ini, dia bahkan lebih bermasalah daripada aku. Aku khawatir aku tidak bisa pergi sekarang bahkan jika aku mau. Kinmu mengangkat tangannya, dan wanita tua di belakang Du Ke Wei segera maju. Kinmu memiringkan kepalanya dan mengatakan satu atau dua hal padanya. Wanita tua itu kembali sambil tersenyum. Du Ke Wei, adik laki-laki dari keluarga Wei, silakan duduk di dalam. Sudut mata Du Ke Wei berkedut, dan dia memandang panjang Kinmu sebelum mengambil nafas dalam-dalam. Ayo kita masuk. Ketika dua orang pergi ke desa, mereka bisa melihat bahwa tempat ini hanya dibangun baru-baru ini. Semuanya baru, dan bahkan ada aroma kayu di udara. Du Ke Wei dan Wei Yong melihat Kinmu berjalan lebih jauh ke desa dan bersiap untuk mengikutinya. Du Ke Wei bertanya dengan suara rendah, Yonger, bagaimana hubunganmu dengan Little Brother Kinmu? Kami telah menjalani hidup dan mati bersama. Dia kemudian menambahkan dengan hormat, dia adalah orang yang menyelamatkan saya ketika kapal para ulama diserang oleh Dragon Reader Sek. Du Ke Wei mulai sakit kepala. Lalu, apakah kamu menyelamatkannya? Wei Yong menggelengkan kepalanya. Dia menyelamatkanmu namun kamu tidak menyelamatkannya secara bergantian, jadi apa yang telah terjadi melalui hidup dan mati bersama-sama. Hati Du Ke Wei gelisah. Aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah sekarang. Aku bisa menganggap diriku telah disabot oleh kecil ini. Aku tidak tahu apakah beberapa pertemuanku dengan Li Tian Xing akan berguna. Mereka datang ke pusat desa di mana ada panggung. Itu hanya satu kaki di atas tanah dan dibangun dari kayu. Panggungnya tidak besar, sekitar 10 meter lebarnya. Sebagian besar pengikut Heavenly Devil Chulk duduk di bawah panggung, dan wanita tua di samping Du Ke Wei terkekeh. Du Ke, adik laki-laki dari keluarga Wei, duduk saja. Jangan khawatir, kami baru saja mengepel lantai, sangat bersih. Wei Yong menunduk untuk melihat dan melihat beberapa noda darah merah gelap. Setelah memperhatikan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku ingin tahu apakah mereka membersihkan dengan benar, atau apakah masih ada satu atau dua kepala manusia yang tergeletak di sekitar. Heavenly Devil Chulk telah melenyapkan Nantuo Side Palace dan Sun Nantuo dalam sekejap, yang menunjukkan betapa absurdnya kekuatan mereka. Bahkan Du Ke Wei yang telah mengalami ratusan pertempuran tidak berani sembrono dan berpikir pada dirinya sendiri, meskipun Heavenly Devil Chulk memiliki kemeriahan yang hebat di sini, para praktisi yang kuat di ibu kota pasti tidak akan khawatir. Tindakan mereka terlalu cepat dulu, dan kurasa mereka juga bisa membunuh kita sama cepatnya sekarang. Di bawah panggung, beberapa ratus orang duduk diam, menunggu ajaran guru suci. Wei Yong melihat sekeliling dan melihat Kin Mu. Dia segera melambaikan tangannya ke arahnya dengan bersemangat. Kakak Kin, kakak Kin, di sini. Du Ke Wei ingin lebih dari apapun untuk menekan lemak kecil ini ke tanah dan memasukkan beberapa kaus kaki bau ke mulutnya sehingga dia akan berhenti mengoceh. Untungnya, para pengikut Heavenly Devil Chulk tampaknya tidak mendengar pengobrol Wei Yong dan tetap duduk tegak. Kin Mu tersenyum pada Wei Yong dan berjalan ke atas panggung. Wei Yong melompat kaget dan buru-buru berkata dengan suara serak, jangan naik panggung, jangan naik. Disitulah guru suci mereka memberikan ajarannya. Du Ke Wei menatapnya dengan keras dan memarahi, tutup mulut. Wei Yong segera tutup mulut. Du Ke Wei berkata dengan marah, apakah kamu tidak melihat betapa berbahayanya aku? Bagaimana aku bisa mengoceh tentang keturunan seperti kamu? Apakah kamu belum menyadarinya? Wei Yong tertegun. Ketika Kin Mu berjalan di atas panggung dan berbalik, semua pengikut Heavenly Devil Chulk berdiri dan membungkuk. Guru suci guru sesat. Kin Mu menganggup dan berkata, semua orang, buang formalitas, duduk. Semua orang duduk. Mulut Wei Yong menganga, dan ada tatapan kagum di matanya. Dia tidak sadar untuk beberapa waktu. Du Ke Wei menghela nafas dan bergumam, aku sudah lama tahu bahwa ada masalah dengan panggung so itu. Kitab suci saman rudanya sedikit berbeda. Dari kelihatannya sekarang, kemungkinan besar guru suci pemujaan guru kultus Heavenly Devil Chulk membuat langkahnya secara pribadi. Pemuja setan langit sebenarnya memilih seorang pemuda sebagai tuan pemujaan mereka. Mereka benar-benar punya nyali. Di atas panggung, Kin Mu juga duduk dan berkata, siapa di sini yang tahu mantra tentang mencari jiwa? Seorang wanita berdiri dan membungkuk. Guru suci, saya memiliki beberapa pencapaian. Kin Mu menganggup. Dia tiba-tiba mengeksekusi panduan jiwa dan gerbang tampak menyeramkan muncul di belakang punggungnya. Kabut hitam keluar dari gerbang, dan bahkan cahaya dari minyak tanah di wajan besi meredah. Pada saat ini, semua orang melihat Sun Nantuo berdiri dalam kegelapan menyeramkan bersama dengan para biarawan lainnya. Kin Mu berkata, Tuan Hulk, saya ingin tahu siapa kaki tangan Sun Nantuo yang bersekutu dengan dia untuk menyakiti dua raja surgawi kita. Dimengerti. Master Aula perempuan maju dan mengeluarkan cermin yang bersinar. Dia mengeksekusi seni rahasianya dan menyorotkan cahaya ke arah Sun Nantuo. Sinar cermin ini menyinari jiwa biarawan itu, menembusnya dan mendarat di udara di belakangnya. Semua jenis gambar muncul, yang merupakan kenangan Sun Nantuo ketika dia masih hidup. Gambar-gambar berlalu dengan cepat dan terus kembali ke masa lalu. Segera, mereka mencapai ingatan ketika mereka telah menyerang Raja Surgawilu. Grand Tutor Putra Mahkota Yun Bo Shan, Pelindung Agung Putra Mahkota Ting Yan Ju, Preceptor Junior Putra Mahkota Cui Ming Si, Tutor Junior Putra Mahkota He Kian Kiu, dan Wali Kanan Swe Bi E mencatat orang-orang yang muncul dalam ingatan Sun Nantuo. Murid-muridnya berkontraksi ketika tatapannya mendarat pada lelaki terakhir. Dan Putra Mahkota Kekaisaran Perdamaian Abadi Ling Yuksia. Kin Mu menganggup dan berkata, Catat itu, kami akan mengirim mereka dalam perjalanan ketika kami menemukan kesempatan. Guardian Kanan mencatat nama Putra Mahkota Perdamaian Abadi. Hati Duke Wei bergetar hebat, dan dia membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Kultus Iblis Surgawi terlalu tak terkendali untuk bahkan ingin mengirim Putra Mahkota dalam perjalanan. Setelah semua, itu adalah Putra Mahkota Kekaisaran Perdamaian Abadi. Namun, itu tidak baik baginya untuk mengatakan apapun. Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin berkembang sekarang, tetapi baru mulai melakukannya dalam 200 tahun terakhir. Eternal Peace Empire hanya naik dalam kekuasaan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor telah bangkit. Sebaliknya, kultus setan surgawi adalah raksasa sejati yang telah ada sejak zaman kuno. Itu memiliki sejarah panjang dan telah melalui kemakmuran negara yang tak terhitung jumlahnya serta perubahan dinasti. Apa yang terjadi bukan hanya kebencian mendalam yang lahir dari kematian raja-raja surgawi mereka, tetapi juga penghinaan besar, jadi pembalasan ini harus diambil. Sekarang Duke Wei berada dalam situasi yang genting sendiri, bagaimana dia bisa berbicara untuk Putra Mahkota. Master Aula perempuan itu terus melihat kembali ke dalam kenangan Sun Nantuo dan mencari sepanjang jalan sampai mereka menyergap Raja Surgawi Kian. Selain yang disebutkan, ada orang tambahan selama serangan itu, Pelindung Junior Putra Mahkota Tuan Ruo Piao. Pelindung Putra Mahkota Putra dari generasi ini bukan Gulinuan. Karena dia telah hilang selama 200 tahun, posisi Pelindung Junior Putra Mahkota diberikan oleh Kaisar kepada Tuan Ruo Piao. Dia berasal dari agama Buddha, dan nama agamanya adalah Ruo Piao. Yun Bo Shan dan Cui Mingzi keduanya eksistensi tingkat master kultus yang berasal dari Taoisme. Ting Yanju dan Hek Yanqiu sama-sama berasal dari keluarga berpengaruh yang mengikuti Kaisar Leluhur Besar untuk menaklukkan dunia. Kelima orang ini termasuk Sun Nantuo yang sudah mati adalah milik Faksi Putra Mahkota. Mereka semua adalah guru Putra Mahkota. Di antara 16 pejabat tinggi peringkat pertama, ada enam di Faksi Putra Mahkota. Catat nama Tuan Ruo Piao, kata Kinmu. Ini hampir tahun baru sekarang, jadi mari kita biarkan mereka memiliki perayaan damai dan makan malam keluarga malam tahun baru terakhir mereka. Sun Nantuo sudah mati dan istana sisi Nantuo telah dihilangkan. Biara Nantuo masih ada, jadi penjaga dan tua-tua, meruntuhkan biara Nantuo tanpa meninggalkan jejak. Semua wali dan tua-tua mengakui perintah ini. Dukai Wei menghela nafas lega. Master kultus muda surgawi iblis pemujaan ini masih berpikir logis. Jika mereka masuk sekarang dan membunuh enam pejabat tinggi peringkat pertama dari Istana Kekaisaran dalam waktu singkat, termasuk Putra Mahkota, Kaisar pasti akan menyelidiki dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan para Heavenly Devil Chult. Pengadilan Imperial Perdamaian Abadi adalah yang ortodoks. Jika mereka melawan pengadilan Kekaisaran, tidak akan ada tempat tersisa untuk pemujaan iblis surgawi. Selain itu, Dao Sekte dan Biara Tunder Celap Besar pasti akan memukul mereka ketika mereka turun. Ketika waktu itu tiba, pemuja setan surgawi akan berada dalam bahaya. Membunuh satu setiap beberapa hari dapat meminimalkan risiko mereka ke level terendah. Misalnya, untuk membunuh Sun Nantuo dan melenyapkan Biara Nantuo, Kinmu telah menggunakan identitas Istana Emas Roland dan membawa harta warisan Biara Nantuo untuk memancing para biarawan keluar. Dia juga memaksa Sun Nantuo ke tempat terbuka dan memikatnya keluar dari ibu kota. Meskipun Sun Nantuo adalah eksistensi tingkat master kultus, membunuhnya dan menghilangkan Istana Sisi Nantuo hanya membutuhkan waktu singkat. Selain itu, karena mereka tidak bergerak di ibu kota, tidak ada jejak yang tersisa, sehingga dapat dikatakan bahwa semuanya telah dieksekusi dengan sempurna dan ditutup-tutupi dengan baik. Bahkan jika Kaisar ingin menyelidiki, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk. Dia tidak akan pernah tahu itu adalah perbuatan pemuja setan surgawi. Setelah Sun Nantuo meninggal, putra mahkota pasti akan disiagakan, dan akan sulit untuk meletakkan tangan mereka padanya. Jika mereka bergerak, mereka mungkin akan jatuh ke dalam penyergapan, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk melewati periode waktu ini dalam menunggu. Pada saat ini, Kin Mu memandang Wei Yong dan Du Ke Wei, mengungkapkan senyum. Du Ke Wei merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya dan terkekeh. Master kultus, aku memiliki suara yang sangat keras. Aku tahu, Kin Mu tersenyum. Jika Du Ke berteriak, semua orang di ibu kota mungkin akan mendengarmu dengan jelas. Apakah Du Ke berpikir metode yang digunakan oleh kultus suci kita untuk membunuh Sun Nantuo itu bersih dan cepat? Hati Du Ke Wei tergantung pada seutas tali. Kin Mu berarti bahwa dia bisa menghilangkan mereka sebelum mereka bahkan bisa meneriakkan sepatah katapun. Du Ke Wei menarik nafas dalam-dalam. Aku pernah memiliki persahabatan yang cukup mendalam dengan Master Li Chultu. Kin Mu memiringkan kepalanya dan melihat wali kiri dan kanan di sampingnya. Su Wei Bi E menjawab, Master sesat sebelumnya telah bertemu dengannya beberapa kali. Mereka tidak memiliki persahabatan yang dalam. Kulit Du Ke Wei berubah hitam, dan dia melihat sekeliling diam-diam, mencoba melihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri. Kin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Du Ke, kultus saya baru saja kehilangan dua Raja Surgawi sehingga ada dua kursi kosong. Karena Du Ke termasuk keluarga yang berpengaruh tetapi tidak untuk sekte apapun, seharusnya tidak ada yang menghentikan Anda dari menjadi Raja Surgawi kultus kami, apakah saya benar? Du Ke Wei memberikan dua tawa kasar, kemudian melihat sekeliling dan melihat 20 praktisi kuat yang telah bekerja sama untuk membunuh Sun Nantuo berdiri. Sudut matanya berkedut, dan dia berkata, Saya Du Ke Wei dan saya memiliki posisi resmi, jadi di mana saya akan menemukan waktu untuk menjadi Raja Surgawi sekte Anda. Mengapa Anda tidak memberi saya tugas yang lebih mudah? Kin Mu tersenyum hangat padanya. Jangan khawatir, kultus suci kita cukup menganggur. Kita hanya akan menyusahkan Du Ke Wei ketika kita perlu bertarung, itu hanya akan menjadi gelar. Selain itu, tidak hanya para kultus surgawi yang menganggur, bahkan aku juga guru kultus itu. Juga sangat menganggur. Jika sesuatu seperti ini tidak terjadi, tidak akan ada kebutuhan bagi saya untuk keluar secara pribadi. Jika Du Ke tidak mau, kami tidak akan membuat hal-hal sulit bagi Anda. Selama Du Ke bersumpah untuk tidak mengatakan apa yang kamu lihat hari ini, kamu boleh pergi. Setiap orang memiliki terlalu banyak kesalahpahaman tentang kultus suci kita. Mereka bahkan berpikir bahwa kita adalah iblis yang bahkan tidak berkedip ketika membantai orang. Tidakkah kamu berpikir begitu? Setelah selesai, dia tertawa terbahak-bahak. Para pengikut Heavenly Devil Chult juga tertawa dengan dia, tetapi mereka semua memasang senyum palsu. Mereka tampak siap untuk jatuh kedua pengganggu dan membungkam mereka. Aku bersedia, Du Ke Wei langsung berkata. Wei Yong ragu-ragu sejenak dan berkata, Du Ke, diam. Du Ke Wei memalingkan kepalanya dan memarahinya, kamu telah membuatkanku so panas. Reputasi yang aku bangun sepanjang hidupku sekarang ternoda di tangan bocah cilik. Jika kamu tidak berteriak untuk Broterkin, kita bisa pergi tanpa cedera. Wei Yong cemberut dan berkata, Tuan-tua, mereka mengatakan bahwa mereka akan membiarkan kami pergi, jadi mengapa Anda harus bergabung dengan kultus mereka? Saudara Kin baik hati, dia bukan orang yang jahat. Du Ke Wei berkedip beberapa kali. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bukan orang yang jahat? Jika dia bukan orang jahat, bagaimana dia bisa menjadi guru pemujaan dari pemuja Iblis Surgawi? Kin Mubatuk, Raja Surgawi Wei, kita biasanya menyebut diri kita Dewa Suci Surgawi dan bukan Dewa Suci Iblis Surgawi. Aku juga bukan guru pemuja setan, aku seorang guru pemujaan suci. Raja Wei Wei, ingatlah ini. Wei Yong berkata dengan gembira, Ayah tua, gelar Raja Surga jauh lebih menonjol daripada Adipati. Saudara Kin, berikan saya peran juga. Bab 217, lihat No Evil. Du Ke Wei memutar matanya pada lemak kecil ini. Bocah ini tidak merasa kesulitan untuk menikmati pemandangan yang ramai. Setelah mendorong ayahnya sendiri ke dalam lubang, dia bahkan ingin melompat ke dalam dirinya sendiri. Dia tidak berdaya. Raja Surgawi Yu, Raja Surgawi Si, bisakah aku menyusahkanmu untuk memberitahu Raja Langit Surgawi tentang kultus suci kita? Kin Mu melihat sekeliling, lalu berkata, hadirin sekalian, hancurkan tempat ini dan jangan meninggalkan jejak di belakang. Wei Yong dan Du Ke Wei segera bangkit dan melihat sosok-sosok melintas. Dalam waktu singkat, seluruh desa dibongkar dengan bersih dan semua papan dan pilar ditumpuk dengan rapi. Bahkan wajan besi, minyak tanah, dan stun semuanya disingkirkan. Beberapa master hall membentangkan bendera besar mereka dan dengan lembut menutupi papan dan pilar dengan mereka. Ketika bendera besar ditarik kembali, papan dan pilar semuanya lenyap tanpa jejak. Beberapa lagi master aula menutupi mayat para biarawan biaran Antuo, dan ketika bendera-bendera besar dilepas, mayat-mayat itu juga hilang. Beberapa master hall lainnya menyekop sekitar satu hektar tanah dan mengirimkannya ke Sungai Mat, untuk hanyut oleh arus yang kuat. Banyak hal dilaksanakan dengan rapi dalam waktu singkat, dan tak lama lagi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pasar malam yang ramai pernah ada di sini. Kinmu berkata, membubarkan. Beberapa ratus tuan dan penjaga aula membungkuk kepadanya. Beberapa menggunakan bendera besar dan menghilang dengan sapuan, beberapa menutupi diri mereka dengan pakaian mereka dan pergi, yang lain berbaur dengan kegelapan atau mengetuk gerum bunga mereka untuk pergi. Beberapa lagi mendorong gerobak roda tunggal mereka, dan tak lama kemudian, tempat ini bukan lagi tempat ramai sebelumnya. Itu telah tenggelam dalam kegelapan pekat, dan hanya Kinmu, Wei Yong, Du Ke, dan dua raja surgawi yang tersisa. Ada lampu lebih jauh, mereka adalah milik pasar malam nyata di luar gerbang kota. Kinmu bangkit untuk pergi, meninggalkan empat orang di belakang. Du Ke, Wei baru saja bergabung dengan kultus sehingga Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Si harus berbicara dengannya tentang aturan kultus setan surgawi untuk mencegah kesalahan. Kinmu berhenti dalam perjalanan kembali ke kota saat dia menikmati pasar malam dan lentera bunga. Ada cendikiawan dan wanita cantik yang menikmati diri mereka di jalanan yang terang-benderang dan lupa untuk pulang. Ada juga orang-orang sastra yang memamerkan keunggulan sastra mereka, seniman bela diri yang memamerkan keterampilan mereka, dan para gadis tertawa dari waktu ke waktu. Ibu kotanya memang memiliki segudang hal dan merupakan tempat kemuliaan bagi rakyatnya yang termasyur. Kinmu sangat tersentuh. Tiba-tiba bulu angsa datang berputar-putar dari langit ketika salju tiba. Kepingan salju yang berkilauan mendarat di pundak orang-orang yang lupa pulang, dan banyak dari mereka mengangkat kepala ke langit. Beberapa dari mereka berseru, salju yang indah. Salju diterangi oleh lampu-lampu di kota dan menjadi lebih bersinar. Ada cukup banyak gadis berdiri di bawah atap toko-toko, mengulurkan tangan mereka dan membiarkan kepingan salju yang dingin mendarat di telapak tangan mereka. Orang-orang di jalan tidak berkurang karena salju, sebaliknya, semakin banyak orang keluar. Salju turun dan akhir tahun akan datang. Kurasa Imperial Chollege akan membiarkan para sarjana pulang untuk tahun baru segera. Aku bertanya-tanya apakah nenek-nenek dan sisanya kembali ke desa. Wap putih mengepul keluar oleh banyak kios di kedua sisi jalan, menyebarkan aroma yang bagus di sekitar. Kinmu duduk di depan satu kios dan berkata, Bos, dua mangkuk mie daging cincang, tambahkan lebih banyak minyak cabai. Baik. Setelah beberapa saat, dua mangkuk besar mie daging cincang disajikan dengan lapisan minyak cabai merah pedas yang menutupi permukaan. Beberapa potong daging babi mengambang, yang 70% kurus dan 30% daging gemuk. Ada juga beberapa tunas dan daun bawang putih, membawa aroma masakan ini. Kinmu menggigit dan merasa segar kembali dengan kepedasannya. Dia hanya makan sekali hari ini dan merasa lapar, dengan demikian, dia memancarkan panas ketika dia menghirup mangkuk mie. Pada saat ini, seseorang tertawa. Kakak Kin, akhirnya saya menemukan Anda. Anda telah berjanji untuk membangun sebuah kapal kerang besi untuknya, sekarang Anda tidak dapat berlari. Bos, saya ingin empat mangkuk mie daging cincang, buat mereka lebih spicier, ia akan membayar. Ketika orang itu selesai memesan, dia duduk berhadapan dengan Kinmu. Kinmu memandang orang itu dan tersenyum. Saudara Fan Yun Xiao, mengapa Anda datang ke ibu kota? Orang itu memang api bandit Fan Yun Xiao. Dia memiliki bekas luka pisau di mata kirinya, tapi Kinmu curiga itu disisipkan. Jangan mengungkitnya, betapa sialnya aku. Fan Yun Xiao menghela nafas. Menyedihkan hanya membicarakannya. Kapalku hancur berkeping-keping dan dibongkar di udara, jadi semua orang di dalam hampir jatuh ke kematian mereka. Aku harus menghabiskan semua kekuatanku untuk menangkap mereka di udara, namun, aku tidak bisa mengirim mereka ke ibu kota jadi saya harus mengkompensasi mereka sejumlah uang. Pagi ini, aku pergi untuk mencarimu, tetapi kamu berakhir tidak di Imperial Chol Lege. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar ibu kota dan secara kebetulan melihatmu di sini. Kamu harus membantuku membangun kapal tempurung besi. Sekarang dunia ini damai lagi, saya akan kembali ke bisnis saya. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Dengan dunia yang damai, bisnis yang disebutkan bandit ini adalah bisnis lamanya. Dia berencana untuk melupakan yang baik dan kembali menjadi bandit sekali lagi. Apakah kamu sudah menyiapkan cukup besi hitam, tembaga hitam, dan uang? Tanyakinmu, dan juga cetak biru dari kapal terbang. Tanpa cetak biru, tidak mudah untuk membuatnya. Semuanya sudah siap. Aku menyuap petugas registrasi resmi galangan kapal dan mendapatkan seperangkat cetak biru untuk kapal terbang itu. Mi daging cincang disajikan dan Fan Yun Xiao mengambil seteguk besar sebelum berseru, betapa pedas, betapa harumnya. Saya juga membeli besi hitam dan tembaga hitam. Mereka berada di galangan kapal di samping sungai lumpur, di luar kota. Saya-saya sekarang bangkrut dan hanya bisa mengandalkan kapal besi ini untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kinmu tersenyum. Baiklah, saya akan membantu Anda menyelesaikan membangun kapal sebelum Imperial Chol Lege pergi berlibur. Anda bisa datang untuk menemukan saya besok. Ketika dia selesai, dia mengeluarkan banyak koin dan menyerahkannya kepada pemilik kiosmi. Pria itu menggunakan handuk untuk menyekat tangannya sebelum tersenyum pada Kinmu. Tamu, saya tidak punya kembalian untuk ini, apakah Anda punya kembalian? Enam mangkuk mie hanya perlu 30 wen. Tidak perlu untuk perubahan, kata Kinmu dan pergi. Fan Yun Xiao menatap sosok punggungnya dan berseru, betapa kaya. Kinmu masih bingung tentang nilai koin kelimpahan yang besar, jadi dia tidak tahu berapa nilainya. Ketika dia keluar untuk makan, bahkan restoran termahal hanya menghabiskan lebih dari selusin koin kelimpahan yang besar untuk seluruh penyebaran hidangan lezat menggunakan bahan-bahan terbaik. Adapun warung pinggir jalan biasa seperti ini, pemilik akan sangat berterima kasih atas koin berlimpah. Hari berikutnya, Fan Yun Xiao datang ke Imperial Chol Lege. Kinmu membawa Hulinger, Kilin Naga, dan Raja Iblis Dutian ke galangan kapal. Ada cukup banyak praktisi seni bela diri yang menggunakan api sungguhan untuk mencium besi hitam dan air sejati untuk mendinginkannya di tempat ini, menempat tungku pil yang digunakan untuk kapal terbang. Ada juga yang mahir dalam aljabar yang mengukur ukuran komponen dan menggunakan ki vital untuk merakitnya. Ada juga orang-orang kuat yang menempa dan raksasa-raksasa kuat yang menuang logam serta tukang kayu menggunakan pedang ki untuk mencukur kayu. Galangan kapal sangat ramai. Fan Yun Xiao membawa mereka ke sebuah pabrik, dan Kinmu melihat sekeliling. Ada semua jenis barang di sini. Ada tungku besar yang digunakan untuk peleburan, setrika, dan berlian untuk menempa, perancah, dinding sayap, rel geser kayu, dan juga cukup banyak besi hitam dan tembaga hitam menumpuk di salah satu sudut. Pabrik ini sangat besar dan cukup besar untuk menyimpan 6 hingga 7 kapal dengan baik. Ada pendaftar resmi menunggu di sana, dan dia mengerutu ketika melihat Fan Yun Xiao, mengapa kamu di sini sekarang? Aku hanya akan membiarkan kamu menggunakan kamar kosong ini selama 10 hari. Begitu mereka selesai, aku menutup pabrik. Bawah. Fan Yun Xiao tersenyum dan berkata, 10 hari sudah cukup. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia memasukkan kantong koin ke tangan yang lain. Panitra resmi menimbang kantong koin dan berkata, saya akan menutup satu mata untuk 10 hari ke depan. Selesaikan kapal Anda dengan cepat atau kalau tidak, akan sulit bagi saya ketika penyelia datang. Dia kemudian meninggalkan pabrik. Fan Yun Xiao memandang kinmu dan bertanya, kakak kin, bisakah kamu selesai dalam 10 hari? Kinmu melihat cetak biru dan menandai beberapa perubahan sebelum berkata, akan ada kesulitan jika saya melakukannya sendiri. Saya akan membutuhkan beberapa pembantu. Pembantu saya dan saya akan membangun kapal besi Anda di sini untuk beberapa hari ke depan dan Anda tidak boleh memasuki pabrik selama waktu itu. Jika Anda masuk, Anda harus membayar harganya. Fan Yun Xiao tidak mengerti apa yang dia maksud tetapi tetap mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak terlalu penasaran dengan seseorang. Kinmu mengangguk dan mengejarnya keluar dari pabrik. Dia kemudian berkata kepada hulinger, bantu aku memanggil beberapa orang dan membiarkan mereka memasuki tempat ini menggunakan bendera teleportasi. Hulinger mengakui dan segera pergi. Setelah beberapa saat, hulinger kembali dan berkata, Tuan Muda, Guru Balai Kerajinan Alam, dan Guru Balai Pertukangan berkata mereka akan bergegas sesegera mungkin. Saat dia mengatakan itu, dua bendera besar muncul dari udara tipis. Di bawah masing-masing dari mereka adalah seratus pengikut Heavenly Devil Chult. Guru Balai Kerajinan Alam dan Guru Balai Pertukangan telah memimpin semua orang dan langsung datang. Kinmu menyerahkan cetak biru kepada dua tuan rumah dan bertanya, bisakah Anda melakukan ini dalam sepuluh hari? Kedua Master Hall melihat cetak biru beberapa kali, dan Master Carpentry Hall bertanya, Master Kultus ingin membangun kapal shell besi. Daya tembak tungku pil harus cukup keras. Kinmu tersenyum. Saya memiliki beberapa pencapaian dalam penempaan dan dapat membuat tungku pil dengan daya tembak tinggi. Namun, galangan kapal hanya memungkinkan kita untuk tinggal di sini selama sepuluh hari, jadi itu akan sedikit tergesa-gesa. Kita harus menyelesaikannya dalam sepuluh hari. Apakah kalian yakin melakukannya? Para Master Hall kerajinan alam dan pertukangan kayu saling memandang di mata dan bertanya, berapa banyak kapal yang ingin dibuat oleh Kultus. Dengan dua aula kita bekerja bersama, kita dapat membangun lima kapal terbang dalam sepuluh hari. Kita tidak dapat melakukan lebih dari itu. Kinmu terkejut dan bergumam sendiri, tidak ada cukup besi hitam dan tembaga hitam untuk membangun lima kapal terbang. Kami memiliki cukup bahan di balai pertukangan dan balai kerajinan alam kami. Mata Kinmu menyala, dan dia tersenyum. Kalau begitu kita akan membangun lima. Kedua Master Aula segera pergi untuk mengurus materi. Lima hari kemudian, Fan Yun Xiao datang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah berani memasuki pabrik. Kedengarannya seperti beberapa ratus orang menempa pada saat yang sama, dan dia ingin memeriksa situasinya, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Kinmu, dia tidak berani melakukannya. Salju telah turun dengan lebat selama dua-tiga hari terakhir, jadi banyak yang menumpuk di tanah. Departemen Pengawas Langit memimpin sekelompok praktisi seni surgawi di atas untuk melelekan awan salju untuk membubarkan salju tebal, namun, salju di luar ibu kota masih sangat deras. Keingintahuan Fan Yun Xiao semakin berat, dan telinganya bergerak-gerak ketika dia menggaruk-garuk pipinya dengan cemas. Dua hari lagi berlalu, dan Fan Yun Xiao tidak bisa menahan diri lagi, berpikir pada dirinya sendiri, seharusnya tidak ada salahnya menyelinap melihat, kan? Dia mendorong membuka gerbang ke pabrik dan memasukkan kepalanya untuk melihatnya. Tiba-tiba, dewa iblis delapan tangan dan empat berwajah muncul di depan matanya dan meraih lehernya. Berat, beraninya kau mengintip. Fan Yun Xiao segera berteriak, Kakak Kin, ini aku, ini aku. Di pabrik, lebih dari 200 pengikut Heavenly Devil Chult memandang ke arah sumber suara, tatapan mereka mendarat di pembuat onar. Mereka kemudian menoleh ke arah Kinmu. Master Kultus, pria ini. Fan Yun Xiao melompat kaget ketika dia melihat semua orang. Ketika dia melihat pakaian orang-orang ini, ekspresinya berubah, dan dia berteriak, Pemuja Setan Surgawi. Saya tidak melihat apa-apa. Saya seorang buta, di mana tempat ini? Mengapa saya di sini? Kinmu sedang menciptakan tungkupil ketika dia mendengar keributan. Dia kemudian menginstruksikan dua Master Aola, lanjutkan membangun, saya akan menangani ini. Fan Yun Xiao tidak berani membalas setelah ditangkap oleh dewa iblis delapan tangan dan empat berwajah yang memiliki kilin naga di sisinya. Sambil tersenyum, dia berkata, Kakak Kin, saya telah berkeliaran di sini tanpa memperhatikan, saya tidak melihat apa-apa. Saudara Fan, saya katakan untuk tidak masuk dan melihat. Sekarang Anda telah menempatkan saya dalam situasi yang sangat sulit. Kinmu mengangkat dua jari dan berkata sambil tersenyum, dua pilihan. Anda bukan orang baru dalam dunia bela diri, Anda harus tahu apa dua pilihan itu. Aku ikut. Fan Yun Xiao segera berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, aku bagian dari pemujaan suci. Kinmu tertawa keras dan membuat Raja Iblis Dutian menempatkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bersaudara. Di Crown Prince Side Palace, seorang pria parubaya yang tampak seperti sarjana bergegas ke sisi putra mahkota perdamaian abadi. Yang mulia, guru besar telah benar-benar mati. Tidak ada satupun biksu yang dapat ditemukan di biaranan tuho, jadi saya rasa mereka telah bertemu dengan serangan berbahaya. Kemarin, Prefektur Abundans juga telah mengirim berita bahwa biaranan tuho telah dieliminasi. Kaisar marah dan mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada jejak pelakunya ditemukan. Orang-orang hanya mengatakan bahwa itu adalah perbuatan istana emas Roland, sehingga Kaisar memiliki kecenderungan untuk mengirim pasukan keluar tembok besar setelah tahun baru. Eternal Peace Crown Prince memiliki wajah muram saat dia bangkit. Tidak dapat menemukan jejak mereka. Aku khawatir itu karena ayah tidak ingin menyelidiki. Kan? Ini jelas perbuatan para pemuja Iblis Surgawi. Hanya pemuja Iblis Surgawi, kepala Iblis, yang bisa mengeksekusi seperti itu. Operasi rahasia. Mereka kehilangan dua raja Surgawi mereka, jadi mereka tentu saja ingin balas dendam. Anda akan pergi ke biara petir besar dan meminta audiensi dengan Rulai Tua, saya ingin tahu siapa sebenarnya kultus penguasa baru dari pemuja setan Surgawi. Dengan tangannya di belakang, dia menambahkan dengan dingin, biara Nantuo juga merupakan bagian dari jalur agama Buddha, jadi Rulai Tua tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun Grand Preceptor sudah mati, kita tidak bisa kehilangan koneksi kita dengan Grid Thunder celap biara. Rulai Tua tidak puas dengan Imperial Preceptor, jadi dia pasti akan senang untuk membantu. Aku harus membunuh seseorang untuk memperingatkan semua orang lain, untuk memastikan sekte-sekte di dunia perang melihat dengan jelas bahwa aku bukan seorang-orang yang tidak berguna. Mereka yang berani menyentuh anak buahku akan menunggu untuk dihilangkan. Bab 218, Tidak Ada Matahari Di Langit Yang Mulia, Pemujaan Iblis Surgawi masih merupakan salah satu dari tiga sekte terbesar. Meskipun mereka belum memiliki guru pemujaan selama 40 tahun terakhir, mereka masih belum diremehkan. Pria parubaya itu melanjutkan, karena mereka belum dimusnahkan bahkan setelah tidak memiliki guru pemujaan selama bertahun-tahun dan masih sekuat ini, ini menunjukkan betapa mereka bersatu. Jika itu adalah biara petir-petir besar atau sekte dao, akankah mereka berani tidak memiliki rulai atau dao master selama 40 tahun? Jika Anda meremehkan kultus setan surgawi, Anda hanya akan dirugikan. Pangeran Mahkota Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan kultus iblis surgawi. Untuk itu untuk menyingkirkan Grand Preceptor Sun Nantuo, para biarawan dari Istana Sisi Nantuo, dan biara Nantuo tanpa ada berita yang mencapai dunia luar, mereka tidak bisa dilihat sebagai lemah. Bagaimana saya meremehkan sekte seperti ini? Pria parubaya itu memberikan pandangan bingung, dan putra Mahkota Perdamaian Abadi melanjutkan, tidak perlu bagiku untuk bergerak melawan sekte iblis surgawi. Sekte dao, biara petir besar, dua tempat suci ini memiliki dendam yang jauh lebih lama dengan mereka. Dari Kekaisaran Perdamaian Abadi, kedua alasan sakral menginginkan lebih dari segalanya untuk menyingkirkan ketua jalur iblis ini, mereka hanya tidak memiliki kesempatan. Bagaimana jika? Bagaimana jika Kaisar Eternal Peace Empire tidak lagi menentang sekte-sekte ini? Bagaimana jika Kaisar Eternal Peace Empire tidak lagi mendukung reformasi Imperial Preceptor? Bagaimana jika Kaisar Eternal Peace Empire menolak Imperial Preceptor? Bagaimana jika Kaisar Eternal Peace? Bagaimana jika Kaisar Eternal Peace? Bagaimana jika Kaisaran membuat pertarungan antara sekte dan negara lenyap seperti asap di udara tipis? Apakah Anda pikir dao sekte dan biara tunder celap besar akan bersedia untuk bersekutu dengan Kaisar ini? Apakah dao sekte dan biara tunder celap besar bersedia mendukung Kaisar ini? Tubuh pria parubaya itu sedikit bergetar ketika dia melihat atasannya. Dengan tatapan yang dalam, Putra Mahkota Perdamaian Abadi berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun ayahku memiliki keterampilan dan strategi yang hebat, dia terlalu mempercayai pengajar kerajaan. Dengan kepercayaan seperti itu padanya, lebih dari setengah istana Kekaisaran menjadi miliknya. Keluarga Ling kita akan hilang. Ayah telah membiarkan kekuatan Imperial Preceptor tumbuh, jadi jika Imperial Preceptor memutuskan untuk memberontak, tidak akan ada yang dilakukan. Jika Imperial Preceptor terus tumbuh seperti ini, dunia akan berubah, dan dinasti akan berpindah tangan. Dengan tatapan tegas, ia berkata dengan sungguh-sungguh, generasi tua keluarga Ling kami, orang-orang dengan cita-cita luhur semuanya telah melihat tanda-tanda pertama ini. Ini adalah alasan mengapa Paman Kedelapan mendukung saya. Paman Kedelapan telah menasihati ayah sebelumnya, tetapi ayah tetap keras kepala dan memilih untuk percaya pada Imperial Preceptor. Paman Kedelapan tidak berdaya dan berharap aku akan mengubah keadaan. Dia bekerja keras dan berkata dengan amarah yang sedih, Paman Kedelapan adalah senior keluarga Ling yang telah menaklukkan dunia bersama dengan leluhur. Paman Kedelapan Kekaisaran Perdamaian Abadi Kita tidak keberatan membawa nama pengkhianat ke negara dan menghubungi sekte-sekte dunia bela diri dan juga para pejabat di mana-mana. Semua ini adalah untuk membuka jalan bagiku, untuk menarik Imperial Preceptor dari kudanya. Sangat disayangkan bahwa semuanya sia-sia. Dia bahkan tidak dapat memiliki lengkap mayat setelah kematian, kepalanya dipenggal oleh Imperial Preceptor, celaka itu. Bahkan ada desas-desus di semua lapisan masyarakat mengatakan bahwa dia tidak setia. Eternal Peace Crown Prince meneteskan air mata dan membanting meja dengan keras, kedua matanya merah. Aku tidak bisa menyaksikan negara Ling family kita hancur di bawah tangan ayah, bahkan jika aku harus menjadi tidak berbakti. Aku tidak bisa setia dan berbakti, jadi aku akan setia kepada keluarga Ling. Beberapa hal harus menjadi selesai, saya tidak bisa tidak melakukannya. Dia berjalan mondar-mandir dalam kegembiraan. Betapa menggelikan, saudara-saudaraku masih memimpin keberadaan yang membingungkan dan tidak tahu tentang malapetaka yang akan datang yang akan menimpa keluarga Ling kita. Ayah telah ditimpa oleh Imperial Preceptor, dan jika keluarga Ling diusir dari tahta, mereka semua akan dimusnahkan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, aku tidak bisa membiarkan Imperial Preceptor, iblis ini, mengambil alis sarang kita. Aku harus menjadi kaisar dan menghentikan semua ini terjadi. Di galangan kapal, Balai Kerajinan Alam dan Balai Pertukangan menggunakan 10 hari untuk membangun 5 kapal. Semua orang memasang 15 tungku pil yang telah ditempa Kinmu dan menghubungkannya dengan binatang perunggu. Kinmu melakukan sedikit penyesuaian pada cetak biru dari kapal terbang dan mengubah beberapa tata letak. Setiap kapal harus memiliki 3 tungku pil diinstal. Ada 3 binatang perunggu di kapal, dengan 2 di bagian belakang kapal dan 1 di bagian bawah. Kepala-kepala binatang perunggu bisa berputar ke segala arah. Mengubah bahan-bahan kapal terbang dari kayu menjadi besi hitam dan tembaga hitam telah mengakibatkan bobotnya meningkat secara eksponensial. Satu tungku pil jelas tidak cukup untuk membuatnya terbang, jadi Kinmu menambahkan 2 lagi. Selain itu, binatang perunggu lain yang bisa memuntahkan api ditambahkan ke bagian bawah kapal yang bisa membuatnya tidak goyah saat lepas landas dan mendarat. Ada 3 kapal besar dan 2 kecil di antara 5 kapal tempurung besi. Meskipun mereka kecil, mereka lengkap dalam setiap detail. Semua kamar di palka kapal-kapal kecil juga memiliki semua yang dibutuhkan. Kinmu membuat anak buahnya melukis butiran kayu di 5 kapal sehingga mereka akan terlihat seperti 5 kapal terbang kayu. Ini agar mereka tidak mengejutkan secara universal. Fan Yun Xiao sangat bersemangat dan terus berjalan ke sana kemari di sekitar 5 kapal. Master Kultus, kapal mana yang milikku? Kinmu menunjuk ke kapal yang lebih kecil dan ekspresi Fan Yun Xiao langsung berubah jelek. Tidak bisakah saya mendapatkan kapal yang lebih besar? Kapal besar digunakan untuk mengangkut tentara dan bertempur dalam perang, kecepatan mereka tidak sebesar kapal yang lebih kecil, Kinmu menjelaskan. Jika Anda ingin terus menjadi bandit api, yang terbaik bagi Anda untuk memilih yang kecil. Jika Anda ingin yang besar, Anda dapat menggunakannya untuk mengangkut penumpang. Namun, kapal besar mengkonsumsi lebih banyak batu obat dan Anda mungkin tidak mendapatkan cukup dari biaya kapal untuk membelinya di masa damai. Fan Yun Xiao ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, aku akan memilih kapal kecil. Apa yang akan kamu gunakan dengan kapal kecil lainnya? Meskipun itu adalah kapal kecil, itu tidak terlalu kecil. Panjangnya 30 meter, selebar 10 meter, tingginya 15 meter, dan mampu mengangkut sekitar 20-30 orang. Kinmu telah membuat para murid Heavenly Devil Chult mengganti pakaian mereka sebelum mengusir tiga kapal besar. Dia kemudian mengirim kapal yang lebih kecil ke Imperial Chollege sambil berkata, ini hampir tahun baru, kapal yang lebih kecil ini akan menjadi moda transportasi saya. Dupa Master Fan, Anda telah memasuki aula bandit dari kultus suci kami. Aula bandit adalah bagian dari kami pemujaan suci, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, itu adalah cara hidup bagi murid-murid pemujaan kita. Kamu bisa menjarah kekayaan orang, tetapi kamu tidak bisa mengambil nyawa mereka atau memereka. Aku berasal dari Dao Sekte dan meskipun aku dikejar oleh Dao Master Tua, kami bandit api tidak pernah mengambil nyawa orang atau kita pernah memereka. Jangan khawatir, ada 360 perdagangan dan setiap perdagangan memiliki sendiri Tuan. Saya pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan harapan besar Tuan Kultus bagi saya. Kinmu terperangah. Dia hanya melambaikan tangannya setelah beberapa waktu sambil melihat Fan Yun Xiao menaiki kapal kecil itu dengan gembira. Lebih dari selusin bandit pemadam kebakaran mendorong kapal keluar dari pabrik menggunakan rel kayu dengan semua kekuatan mereka. Salju di luar sudah berhenti, tetapi dengan cuaca dingin, ada beberapa orang di galangan kapal. Fan Yun Xiao berteriak, Nyalakan tungku, kami lepas landas. Kapal ini akan menjadi kapal bajak laut awan baru kami. Kami tidak lagi berubah menjadi baik, mengibarkan bendera bandit pemadam kebakaran kami. Apa yang di luar adalah langit dan tak terhitung jumlahnya kekayaan. Kapal shell besi perlahan naik, kecepatannya meningkat secara bertahap. Ketika kapal tiba-tiba menerobos udara, Kinmu bisa mendengar bandit api berteriak, sangat dingin, sangat dingin. Bos Fan, jangan berdiri di geladak, masuk untuk menghangatkan tubuh. Kinmu melihat mereka sebelum kembali. Dia kemudian membawa kilin naga, Hulingir, dan Raja Iblis Dutian kembali ke ibu kota. Banyak salju turun beberapa hari yang lalu, jadi meskipun sudah berhenti, langit masih dipenuhi awan gelap yang suram. Tidak ada sinar matahari yang bisa dilihat ketika angin dingin berkobar, membekukan semua yang ditemukannya. Sudah 10 hari sejak kita melihat matahari, kata Hulingir saat dia menatap langit. Dia tidak bisa duduk diam di pabrik dan sering berlari keluar. Kinmu sedikit terkejut. Tidak ada matahari selama 10 hari terakhir. Sepertinya salju itu cukup berat, tetapi mengapa matahari tidak keluar bahkan setelah salju berhenti. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang karena semakin dekat dan dekat dengan tahun baru, ada juga rasa di ibu kota karena semuanya dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Kinmu berjalan ke kota hanya untuk melihat kapal terbang naik ke langit. Selain para prajurit di kapal, ada juga beberapa menteri dari pengadilan kekaisaran. Dia bertanya-tanya mengapa mereka naik. Sepertinya mereka tidak akan berperang. Kinmu mengangkat kepalanya tetapi hanya melihat selusin kapal terbang semakin tinggi. Mereka menuju ke atas alih-alih ke arah horizontal, dan dia dibingungkan. Dia kembali ke Imperial Chol Lege dan melihat banyak sarjana membahas tahun baru. Tidak ada yang berbicara tentang mengapa para menteri terbang ke awan. Ada juga beberapa sarjana yang membahas tentang kapal terbang yang merapat di depan rumah cendekiah. Aku ingin tahu anak kaya mana yang benar-benar mendapat kapal terbang sebagai moda transportasi. Keesokan harinya, langit masih suram. Gulinwan mengumpulkan semua cendekiahan dari Imperial Chol Lege dan mengumumkan, Kaisar telah memanggil liburan untuk tahun baru, jadi sekarang kamu semua bisa kembali ke rumah. Seluruh gunung bersorak-sorai. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat beberapa lagi kapal terbang naik ke langit, menuju ketinggian yang lebih tinggi. Sementara itu Cloud Chasing kapal bajak laut, Fan Yun Xiao berdiri di haluan sambil gemetar dan mengambil es yang menggantung dari hidungnya saat dia melihat ke bawah. Kaka kedua, di mana kita sekarang? Seorang bandit api melihat ke bawah dan membedakan daerah itu sebelum berkata, kami telah mencapai Sungai Li. Kenapa juga turun salju di Sungai Li? Fan Yun Xiao tercengang. Menunjuk ke pegunungan yang diselimuti warna putih, dia berkata, itu tidak benar, Sungai Li terletak di perbatasan paling selatan dari perbatasan selatan, bahkan ketika musim dingin yang berat, biasanya akan telanjang. Mengapa salju menutupi tempat ini? Tahun. Sebagian besar bandit api keluar dari palka kapal dan melihat ke bawah, mengklik lidah mereka dengan heran. Tiba-tiba ekspresi Fan Yun Xiao berubah sedikit, dan dia buru-buru bertanya, kita lebih dari ribuan mil jauhnya dari ibu kota, kan? Belum ada di antara kalian yang melihat matahari. Selusin bandit saling memandang dan semua menggelengkan kepala. Fan Yun Xiao menarik nafas dingin dan memandangi awan suram di langit sambil bergumam, awan yang menutupi radius beberapa ribu mil. Mungkinkah ini menjadi awan biasa? Dan salju ini? Bahkan perbatasan selatan adalah di bawahnya. Tahun yang akan datang ini mungkin bukan tahun kedamaian tetapi sebaliknya mungkin tahun bencana dengan orang-orang kelaparan di mana-mana. Jika orang-orang kelaparan dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, mereka akan mulai memberontak. Saya pikir saya bisa mendapatkan cukup banyak uang selama beberapa tahun kedamaian. Kaka kedua, tingkatkan daya tembak tungkupil secara maksimal, mari kita terus menuju selatan. Lebih dari dua jam kemudian, Cloud Chasing Piratesip telah terbang keluar dari perbatasan selatan dan ke langit di atas laut selatan. Tiba-tiba, cahaya terang di depan mereka menyilaukan mata mereka, dan ketika mereka terbang ke sana, mereka bertemu dengan cahaya matahari yang bersinar-bersinar bebas, menerangi permukaan laut seperti itu adalah safir. Fan Yun Xiao menoleh ke belakang untuk melihat dan menarik napas dalam-dalam. Awan suram yang tak tertandingi Ginormous menyelimuti seluruh wilayah Eternal Peace Empire. Di Imperial Chol Lege, Kin Mu mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk kembali keruntuhan besar ketika sebuah direktorat berjalan sambil berteriak dengan suara keras. Istana Grandi, Kaisar telah memerintahkan bahwa semua pejabat dengan peringkat ke-6 dan di atas harus menuju ke pengadilan Kekaisaran untuk diskusi. Siapapun yang melakukan sebaliknya akan dihukum. Kin Mu meletakkan kopernya dan berkata kepada Hulinger, kalian akan tetap di sini untuk saat ini, aku akan pergi ke istana dan memeriksanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri istana Kekaisaran, dan ketika dia datang ke Aula Pengadilan Kekaisaran, sudah ada banyak orang di sana. Ribuan pejabat masuk. Untungnya, Aula Audiensi Kaisar cukup besar untuk menampung banyak orang ini. Kaisar Yan Feng duduk di atas tahta di Aula Penonton dan memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia akan bertanya berkali-kali, apakah Imperial Preceptor di sini? Ketika dia mendengar bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor belum datang, ekspresi khawatir di wajah Kaisar Yan Feng semakin bertambah. Setelah beberapa waktu, Kaisar Yan Feng berdham dan berkata dengan suara tegas, tidak perlu menunggu pengajar kerajaan lagi. Para menteri yang terhormat, sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali Anda melihat matahari, benarkah itu? Saya juga punya tidak melihat matahari selama lebih dari 10 hari dan tidak hanya saya, seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak melihat matahari selama lebih dari 10 hari, saya menerima peringatan dari pejabat di seluruh dunia bahwa salju turun di mana-mana. Dari gurun utara ke selatan langit, dari Sunrise Island di timur ke Secret Waters Pass di barat, banyak salju turun, bernilai 6 sampai 7 hari. Kaisar berdiri dari tahta naga dan menunjuk ke atas dengan jarinya yang gemetaran, awan menutupi seluruh wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi kita. Bab 219, Serangan Meteorologis. Ketika dia mengatakannya, Allah mulai ramai dengan diskusi. Hampir mustahil untuk sesuatu seperti awan tunggal yang menutupi seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk terjadi, namun ternyata itu terjadi. Eternal Peace Empire memiliki wilayah yang luas yang membentang 90 ribu mil dari timur ke barat dan 80 ribu mil dari utara ke selatan. Sekarang seluruh wilayah berada di bawah salju dan bahkan selama 6-7 hari berturut-turut, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Praktisi seni surgawi memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, tetapi mereka hanya bisa membuat hujan turun dan angin bertiup di daerah kecil. Mereka tidak pernah bisa mengendalikan jenis mantra yang bisa menutupi seluruh kerajaan perdamaian abadi. Namun, ini bukan bencana alam. Jarang turun salju di selatan Sungai Emas, sementara itu bahkan lebih mustahil untuk memiliki cuaca hujan atau dingin di selatan Sungai Surging. Selain itu, ketika sampai di Sungai Li, keempat musimnya seperti musim panas, jadi tidak ada kemungkinan salju di sana. Jika itu tidak cukup, salju turun ke seluruh kekaisaran pada saat yang sama. Kaisar Yan Feng batuk dan menenangkan semua menteri. Menteri pertanian, mungkin ada sejumlah menteri yang tidak mengerti betapa menakutkannya salju ini, Anda bisa menjelaskannya kepada mereka. Seorang menteri tua keluar dari barisan. Dia adalah Menteri Pertanian Pengadilan Imperial Perdamaian Abadi dan mengelola pertanian seluruh kekaisaran. Dia membungkuk dan berkata, Yang mulia, para menteri, bencana salju ini tidak mempengaruhi panen tahun depan untuk desa-desa di utara karena mereka terbiasa bertahan selama musim dingin dan telah membuat persiapan. Titik penting adalah selatan. Setelah ini salju besar, desa-desa di selatan mungkin akan membeku bersih. Ketika tahun berikutnya tiba, selatan kemungkinan besar tidak akan panen sama sekali. Menteri pendapatan segera bertanya, Menteri Pertanian, di sebelah selatan maksud Anda? Semuanya di selatan Gold River. Semua menteri mengambil napas dingin, dan bahkan kinmu terkejut. Dia juga memiliki peta geografis kekaisaran perdamaian abadi. Sungai emas berasal dari reruntuhan besar dan membentang jauh ke timur selama puluhan ribu mil sebelum memasuki lautan. Tanah di selatan Gold River adalah dua per tiga dari tanah kekaisaran perdamaian abadi. Ini berarti bahwa dua per tiga dari tanah kekaisaran tidak akan mendapatkan panen. Ini. Yang mulia, saya pikir kita harus menyalurkan jatah dan makanan ternak dari semua tempat ke selatan, bersiap mengirim bantuan. Grand Servant keluar dari barisan dan membungkuk. Selatan baru saja melewati perang, jadi ada banyak kabupaten yang masih membutuhkan pertolongan. Aku khawatir jatah di sana sudah habis, jadi semoga yang mulia menyalurkan jatah dari utara untuk menyelamatkan orang-orang dari bencana. Menteri Pertanian menghela nafas. Sampai sekarang, kita tidak bisa menyalurkan apa-apa. Para penguasa mungkin tidak tahu tetapi perang telah mengurangi ransum dan sebagian besar dari mereka pergi kemana-mana. Jika kita menyalurkan ransum ke selatan sekarang, mereka hanya akan dimakan oleh orang-orang yang kelaparan. Setelah jatah ini selesai, kita bahkan tidak akan memiliki biji-bijian untuk ditanam lagi, dan tidak akan ada lagi yang dimakan ketika musim gugur tiba. Lord Grand Servant, jika orang-orang yang kelaparan tidak punya apa-apa untuk dimakan, mereka akan mulai memakan manusia. Apakah kita seharusnya membiarkan orang-orang di selatan kelaparan? Menteri Pertanian mengatakan, ketentuan harus diangkut ke selatan, tetapi kita harus menyediakannya dalam jumlah terbatas. Kita perlu memberi mereka cukup untuk bertahan hidup. Sebenarnya ada beberapa lumbung di selatan, tetapi mereka semua termasuk yang berpengaruh. Keluarga dan tuan tanah, jika kita ingin menyentuh perbekalan mereka, aku khawatir mereka akan menghasut para korban bencana untuk memberontak. Yang Mulia Ekspresi Kaisar Yan Feng tenggelam, dan dia berkata, aku akan memikirkan sesuatu tentang ketentuan keluarga dan tuan tanah yang berpengaruh. Lanjutkan. Ya, selain di selatan, ada bencana besar lain yang membayangi kita, kata Menteri Pertanian. Utara biasanya dingin selama musim dingin, tetapi bahkan lebih dingin tahun ini. Berjalan melalui beberapa kabupaten di utara, saya menemukan petani menebang pohon untuk membakar mereka untuk kehangatan. Ini mengakibatkan banyak hutan ditebangi, mengubah daerah itu telanjang. Untuk utara, yang dapat menahan hawa dingin untuk memotong pohon demi kehangatan, Anda dapat membayangkan situasi saat ini di selatan. Jika pohon-pohon di selatan benar-benar ditebang, hujan deras gunung, tanah longsor, dan banjir pasti akan menjadi tak ada habisnya. Bencana alam dapat mengakibatkan bencana buatan manusia, dan bencana buatan manusia dapat mengakibatkan lebih banyak bencana alam. Namun, jika kita tidak membiarkan para korban menebang pohon untuk kehangatan, saya khawatir banyak orang akan dibekukan ke kematian. Ketika saat itu tiba, aku khawatir sebagian besar keluarga akan mati. Kaisar Yan Feng menghela nafas dalam-dalam, dan Menteri-Menteri Istana juga menjadi sunyi. Itu begitu sunyi sehingga bahkan suara pernapasan menjadi tersentak. Jika mereka tidak menebang pohon untuk dibakar, para petani akan mati beku. Namun jika mereka menebang pohon, akan ada lebih banyak bencana. Bencana salju telah membuat kerajaan besar seperti Eternal Peace Empire tenggelam dalam situasi di mana mereka harus membuat pilihan yang sulit. Menteri Pertanian melanjutkan, poin pentingnya adalah kita tidak tahu berapa lama awan ini akan bertahan. Jika awan suram menyebar dalam beberapa hari, kita dapat meminimalkan kerusakan ke tingkat terendah. Tetapi jika tidak, awan kerajaan akan berada dalam bahaya. Aku, mengerti, Kaisar Yan Feng bersandar, tampak tidak berdaya. Sekarang, para menteri terkasih, apakah Anda mengerti betapa berbahayanya situasinya? Bukan. Akhir-akhir ini, beberapa pemberontak-memberontak, tetapi saya masih tidak waspada dan tidak memperhatikannya. Saya tahu tidak ada yang keluar dari apa yang mereka lakukan. Dan mereka akan diberantas oleh Imperial Preceptor dan Menteri-Menteri Terkasih. Namun, bencana salju dan awan ini akan menghancurkan nasib perdamaian abadi kita. Para menteri yang terhormat, apakah Anda memiliki cara untuk menyelesaikan ini? Semua menteri sipil dan militer terdiam. Bahkan dengan kemampuan luar biasa mereka, mereka tidak bisa menerbangkan awan atau mencairkan salju. Kaisar Yan Feng memandang menterinya dan merasa marah dan cemas di dalam hatinya. Salju, satu awan, apakah mereka akan menghancurkan kekaisaran ini? Menghancurkan upaya mereka selama seratus tahun. Seorang pejabat sipil berkata, saya pikir ini karena reformasi Imperial Preceptor telah membuat marah surga. Kaisar Yan Feng meledak marah, seret dia keluar dan eksekusi dia. Pejabat sipil itu segera berlutut dan berteriak dengan sekuat tenaga, yang mulia, surga memiliki hukum surgawi, dan reformasi Imperial Preceptor akan mengubah hukum surgawi, jadi surga marah. Orang-orang akan menderita karena kemarahan surga, tidak bisa berbuat apa-apa, yang mulia. Laki-laki, Kaisar Yan Feng marah, sebuah bencana menimpa kekaisaran kita dan kamu masih ingin menipu orang dengan kebohongan. Jika dia tidak dieksekusi sekarang, haruskah aku melakukannya sendiri? Para penjaga di dalam ruang audiensi Kaisar menyeret pejabat sipil itu pergi. Teriakan pria itu perlahan-lahan bergerak semakin jauh. Kaisar Yan Feng mondar-mandir dengan cemas, menekan amarahnya. Aku ingin menteri yang mampu bekerja dan bukan boneka tidak berguna yang hanya tahu cara memfitnah. Reformasi ini adalah apa yang aku inginkan dan bukan apa yang diinginkan pengajar kekaisaran. Jika surga marah, maka itu harus marah padaku dan membuatku menderita imperial preceptor adalah pendeta yang cakep. Belum lagi 500 tahun, bahkan jarang menemukan seseorang seperti dia dalam 1 hingga 2 ribu tahun. Kalian semua akan memikirkan solusi untukku. Jika kamu tidak bisa memikirkan apapun, Anda tidak perlu pulang dan tidak perlu merayakan tahun baru. Yang mulia, mengapa tidak menyimpan awan itu? Sebuah suara bertanya dari ruang audiensi. Karena kamu tidak bisa mengusirnya, mengapa tidak menyimpannya saja? Semua menteri memandang pembicara, dan tatapan Kaisar Yan Feng juga bergerak padanya. Jadi itu Palace Grandi. Gagasan hebat yang dimiliki Palace Grandi, mengapa tidak membaginya dengan kita semua? Kinmu berkata, saya telah melihat harta seperti labu botol api di tentara yang digunakan tentara untuk menyimpan api mereka yang sebenarnya. Ketika tiba saatnya untuk berperang, mereka akan melepaskan api yang tersimpan di dalam. Ketika Aola penyembuhan agung menyelinap masuk memurnikan obat-obatan dan melumpuhkan seluruh imperial Chol Lege, mantan kanselir agung telah menggunakan labu botol untuk menyimpan anestesi untuk menyelamatkan imperial Chol Lege. Aku berpikir jika kita bisa menggunakan harta seperti labu botol untuk juga menyimpan awan gelap ini. Kaisar Yan Feng memandang Jenderal Strategi Surgawi dan bertanya, Jenderal Qin, apakah Anda pikir ini bisa berhasil? Jenderal Strategi Surgawi memiliki nama keluarga Qin dan nama Jian. Dia adalah kepala jenderal dan juga master sekte keluarga Qin berpengaruh di ibu kota. Dia melangkah keluar dari barisannya dan berkata, yang mulia, apa yang Palace Grandi sarankan adalah masuk akal. Namun, tidak ada banyak labu botol api di tentara. Yang kita gunakan adalah labu botol wisteria yang diserahkan kepada Vermilion berpasukan di seluruh dunia. Ada total 1 juta botol seperti itu di seluruh Kekaisaran, dan jumlah ini hanya cukup untuk menyimpan 1 awan gelap seharga 1 provinsi. Dengan begitu banyak provinsi di Kekaisaran, itu tidak mungkin untuk hanya mengandalkan labu botol api dari tentara. Qin mu kemudian angkat bicara. Meskipun tidak banyak labu botol di tentara, Kekaisaran memiliki banyak pejabat yang mengolah mantra dan keluarga berpengaruh dengan orang-orang yang kuat. Ada banyak praktisi kuat di Istana Kekaisaran juga, dan dengan keputusan dari yang mulia, Anda bisa memerintahkan mereka untuk membuat harta karun untuk menyimpan awan gelap di langit. Dengan begitu banyak orang, hakim daerah, hakim muda, dan hakim yang juga praktisi yang kuat dapat mengambil tanggung jawab untuk area di bawah jurisdiksi mereka. Dengan praktisi yang kuat tentara akan membantu di setiap daerah, kita bisa berharap sebagian besar akan menyingkirkan awan gelap. Kaisar Yan Feng merenungkannya sejenak. Akan ada beberapa kesulitan dalam memobilisasi para praktisi seni surgawi dari seluruh Kekaisaran untuk menyingkirkan awan. Ada beberapa praktisi seni surgawi yang berkeliaran di dunia bela diri yang tidak mendengarkan perintah pengadilan Kekaisaran. Karena itu kita akan membutuhkan yang mulia untuk melakukannya sendiri, menunjukkan contoh kepada seluruh dunia, kata Qin Mu. Jika yang mulia meninggalkan ibu kota dan pergi ke setiap provinsi untuk menyimpan awan gelap, orang-orang akan secara alami mengikutinya. Sebagian besar pejabat sipil dan militer saling memandang. Jika Kaisar meninggalkan ibu kota untuk menyimpan awan gelap, sisa-sisa sekte mungkin akan mengambil keuntungan dari ini untuk membunuhnya, karena pemberontakan mereka baru saja padam. Eternal Peace Imperial Preceptor pergi ke Great Ruins untuk bertempur dan disergap, yang mengakibatkan dia kembali dalam kegagalan. Jika Kaisar meninggalkan ibu kota, dia pasti harus menderita segala macam upaya pembunuhan. Sama seperti semua orang akan mengatakan sesuatu, mata Kaisar Yan Feng menyala dan dia tersenyum. Benar, Menteri Qin, apakah Anda punya ide lain untuk menangani bencana salju ini? Bencana salju sudah ada di sini, dan aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Qin Mu berkata, saya pernah mendengar satu kalimat, jalan seorang suci tidak berbeda dengan orang biasa. Dengan begitu banyak praktisi seni surgawi di dunia, jika matahari keluar dan melelekan salju, Anda dapat meminta para praktisi seni surgawi ini secara pribadi turun untuk membantu membersihkan desa-desa yang membeku. Mereka dapat membantu menanam padipadian lagi, dan bahkan mungkin ada panen tahun depan. Jika gulma tumbuh, undanglah para praktisi seni surgawi untuk menyingkirkan gulma itu. Jika ada kerusakan serangga, undanglah para praktisi seni dewa untuk menghilangkan serangga itu. Jika ada kerusakan akibat es, undanglah para praktisi seni dewa untuk menggunakan api untuk menyingkirkan embun beku. Yang mulia, ini adalah kata-kata iblis. Seorang pejabat sipil keluar dari barisan sambil gemetar karena marah. Yang mulia, apa yang dikatakan Grandi Istana adalah kata-kata setan, ini akan merusak negara dan melukai orang-orang. Dia harus dieksekusi di tempat. Kaisar Yan Feng tersenyum. Kalimatnya sangat benar, jadi mengapa mereka kata-kata iblis? Itu bukan kata-kata yang akan merusak negara dan melukai orang-orang, tetapi sebaliknya, itu adalah kata-kata baik yang akan menyembuhkan negara dan menyelamatkan orang-orang. Posisi Anda dicabut, pulang dan renungkan diri Anda sendiri. Menteri Qin, strategi bagus apa yang Anda miliki? Qin Mu merenung dan berkata, Yang mulia juga dapat membuat Menteri Pengawasan Langit mengawasi cuaca semua daerah. Selama tahun-tahun banjir, kita dapat menyimpan air hujan menjadi harta roh seperti labu botol. Selama bertahun-tahun badai, kita dapat menyimpan angin di dalam harta roh. Kita dapat menyimpan tornado, hujan es, kilat, semuanya untuk penggunaan kita sendiri. Jika kita bertemu dengan kekeringan bertahun-tahun, kita dapat melepaskan hujan, dan jika kita bertarung dengan negara lain, kita dapat melepaskan hujan es, salju, kilat, dan tornado. Dengan cara ini, kita dapat menangani cuaca kita sendiri dan menyerang negara-negara musuh. Bencana salju baru saja hampir menghancurkan kerajaan yang megah seperti perdamaian abadi, jadi jika jenis seni surgawi meteorologis ini digunakan pada sebuah negara musuh, mana yang bisa menahannya? Yang mulia, mengendalikan meteorologi berarti menentang hukum surgawi, ini adalah kata-kata iblis. Seorang pejabat sipil lain keluar dari barisan dan bersujud berulang kali sampai kepalanya berdarah. Ini adalah kata-kata iblis sejati dan benar-benar akan menghancurkan kerajaan kita. Yang mulia, tolong segera bunuh iblis dari jalan iblis ini. Kau dipindahkan dari posisimu, Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan tersenyum. Jika kamu tidak punya ide, jangan sembarangan membuang sampah dan memfitnah Peles Grandi. Apa gunanya aku memberimu gaji tinggi setiap bulan? Awan salju ini adalah yang menghancurkan kekaisaran kita. Laki-laki, seret dia. Istana Grandi, bicara itu mudah, tindakan itu sulit. Kau harus mengikutiku untuk bantuan bencana. Kinmu ragu-ragu dan berkata dengan malu, aku masih harus pulang untuk tahun baru. Saya dapat merekomendasikan beberapa orang yang bisa membantu yang mulia. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan merasakan bahwa awan gelap yang menyelimuti hatinya telah bubar. Dia melambaikan tangannya, disetujui. Tidak apa-apa, aku membutuhkan orang sekarang dan jika orang yang kamu rekomendasikan benar-benar berguna, aku tidak akan membiarkanmu menginginkannya. Hati Du Ke Wei sedikit bergetar. Kultus Setan Surgawi akan memasuki Istana Kekaisaran. Kalau dikatakan tentang itu, aku sekarang Raja Surgawi dari Kultus Setan Surgawi dan telah lama memasuki Istana Kekaisaran. Master Kultus Muda ini benar-benar tahu cara mengjilat. Dengan Imperial pengajar tidak di pengadilan Kekaisaran hari ini, ia mengambil kesempatan untuk menanam anak buahnya. Jika penguasa Kekaisaran akan tinggal selama beberapa tahun, aku takut bahkan Kaisar akan menjadi bagian dari Sekte Iblis Surgawi. Di mana tepatnya Imperial Preceptor pergi. Dia melakukan tur yang begitu panjang dengan istrinya dan bahkan tidak repot-repot kembali ketika hal sebesar itu terjadi. Bab 220, No End to Trouble. Awan ini cukup besar namun tidak cukup besar. Awan dan salju di Kekaisaran Perdamaian Abadi ini lebih seperti peringatan. Di sebelah barat, di Gunung Meru yang agung, biara tunder celap besar yang beratap emas berdiri tinggi. Itu terletak di atas lapisan awan, dan rule tua memandang ke arah wilayah kerajaan kekal abadi. Dia bisa melihat matahari bersinar dengan kecemerlangan kemasan, yang membuat awan seukuran lautan itu menjadi sangat terang. Suatu kali, dalam sejarah panjang biara tunder celap besar, kita telah menyaksikan serangan meteorologis. Di bawah kursi Old Rulai, banyak bodhisattva, yang mulia, arhat berdiri dalam jumlah yang besar dan mendengarkan kata-katanya. Serangan meteorologi itu bahkan lebih besar dari yang satu ini. Serangan itu datang dengan salju tebal dan awan gelap yang serupa. Orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah, yang mengakibatkan bencana alam tahun demi tahun, dan hanya dewa yang tahu berapa banyak orang yang mati. Yang mulia ku, pergi dan ambillah kitab suci kaisar kesedihan kekosongan dari tempat penyimpanan teks-teks buddhis dan balikkan ke halaman 1367. Seorang beku dengan kerutan cemas berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, yang mulia ku ini membawa sebuah kitab tebal dan membalik ke halaman yang disebutkan oleh Rulai Tua. Era kekosongan, kaisar berkabung tahun 6420, perubahan dalam fenomena meteorologis, salju turun selama 30 hari, awan menutupi 80 ribu mil, tidak ada matahari yang terlihat. Orang-orang kelaparan ada di mana-mana, bandit bangkit di semua tempat, dan kaisar berkabung memerintahkan para dewa dan raja-raja naga untuk menyingkirkan mereka. Kaisar berkabung tahun 6430, meteor turun dari langit, hujan meteor seperti banjir, gunung berapi meletus dalam puluhan ribu, bumi bergetar, dan ribuan celah terbuka, mengeringkan sungai, lautan dikosongkan. Tahun berikutnya, matahari menghilang, tidak ada cahaya dari dua benda langit. Di belakang Rulai Tua, hati guru miskin dan yang lainnya gemetar ketakutan ketika mereka berteriak, Rulai, ini. Reruntuhan hebat. Rulai Tua menoleh ke belakang dan melihat ke arah wilayah luas yang tidak beradab di belakang gunung Meru. Gulungan kuno ini mencatat saat-saat terakhir kerajaan surgawi dari reruntuhan besar. Salju tebal dan awan gelap hanyalah peringatan pertama. Namun, peringatan itu sekarang jauh lebih awal daripada yang saya harapkan. Sebelumnya, dan lebih ringan, sepertinya abadi perbuatan kekaisaran perdamaian telah menarik perhatian orang-orang di atas. Guru miskin, dewa sejati Tian, dan yang lainnya tertiup balik, dan mereka bergumam, reruntuhan besar. Jika kaisar ingin menumpas bencana ini, satu-satunya cara adalah menghentikan reformasi segera dan menyerahkan diri, memohon pengampunan dari surga dan rakyatnya. Rulai Tua membuang muka dengan tatapan yang dalam. Kalau tidak, bencana salju ini hanya akan menjadi awal, akan ada fenomena meteorologis yang lebih mengerikan setelahnya. Dan mereka tidak akan lagi hanya salju dan awan gelap. Mereka akan terdiri dari hujan meteor, letusan gunung berapi, sungai-sungai kering dan lautan, lenyapnya matahari dan bulan. Ini adalah murka surga, amarah surga yang harus ditanggung orang-orang. Ini terlalu berlebihan. Rulai, Pangeran Mahkota Perdamaian Abadi telah mengirim seseorang untuk mencari audiensi denganmu. Rulai Tua sedikit terpana, lalu dia tersenyum. Yang mulia ini masih datang untuk menemukan saya. Undang dia ke depan. Atas perintahmu. Rulai Tua tersenyum pada para biarawan di sekitarnya dan berkata, Yang mulia sangat luar biasa, dan ia bahkan mungkin adalah penyelamat dunia. Sang Kaisar mungkin dengan keras berpegang teguh pada jalannya, tetapi Putra Mahkota tidak sama. Utusannya tidak sama, utusannya tidak sama, harus layak untuk pertemuan. Gunung Kunlun Jade Void milik Daosek disebut Jade Void Paradise dan seperti dunia tersendiri. Empat musim di gunung itu seperti musim semi dan tampak seperti tanah suci bagi makhluk abadi. Itu tidak kalah dengan Gunung Meru. Awan yang menutupi perdamaian abadi adalah peringatan serius namun tidak terlalu berbahaya. Itu jauh lebih sepele dibandingkan dengan penghancuran reruntuhan besar, Tuan Dao Tua berkata kepada Daois Daosekte dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sekte Dao kita menentang reformasi kekaisaran perdamaian abadi bukan untuk keuntungan pribadi kita, tetapi untuk Dao. Reformasi itu merusak terlalu banyak aturan dan prinsip terlalu banyak, jadi itu ditakdirkan untuk gagal. Sayang sekali pengetahuan pengajar kekaisaran perdamaian eternal terlalu dangkal, dan dia tidak mengerti teror hebat yang akan turun. Tatapannya dalam, tetapi dia memiliki suasana ketenangan saat dia berkata perlahan, saat itu, ketika pengajar kekaisaran perdamaian abadi masih muda, dia datang ke Daosek untuk bertemu denganku. Aku bisa melihat bahwa dia tidak biasa dan memiliki harapan yang tinggi untuknya, jadi saya telah mengizinkannya untuk menelusuri tulisan suci warisan Daosekte kita, berharap dia akan sukses di masa depan. Adapun Bias Sektarian, yang dilemparkan ke belakang kepala saya. Bakat, saya secara alami harus membuang Bias Sektarian dan merawatnya dengan kemampuan terbaik saya. Ketika ia menjadi guru kekaisaran, harapan saya berubah menjadi kekecewaan. Mengapa? Itu karena Dao memodelkan dirinya sendiri sesuai dengan alam. Sebagian besar ahli Daosek duduk dan mendengarkan dengan tenang. Dao mencontohkan dirinya sendiri dari alam, sehingga kita para taois dapat memanggil angin dan hujan, tetapi kita tidak dapat mengubah angin dan hujan juga tidak bisa kita mengubah alam dan Dao yang agung. Aku sebenarnya tidak memiliki prasangka terhadap kultus setan surgawi, sebaliknya, saya masih mengagumi beberapa hal yang dilakukannya. Namun, jalan kita berbeda. Kenapa begitu? Dao Master menggelengkan kepalanya. Dao berasal dari alam namun Sekte Iblis Surgawi ingin menggunakan Dao untuk mengubah sifat. Ini adalah perbedaan terbesar antara Sekte Dao dan Sekte Iblis Surgawi kita. Ini juga alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi disebut sebagai setan. Sebagian besar Daois dari Dao Sekte sedikit terguncang. Dan Yang Zi berkata, saya telah mengamati para murid Heavenly Devil Chult menggunakan mantra untuk memindahkan awan dan menyebarkan hujan. Selama periode kekeringan, mereka akan membuat hujan turun dan mengumpulkan uang dari para petani. Ada beberapa orang menggunakan mantra pengeboran untuk membuat sumur, memecahkan masalah tidak memiliki air minum, ada juga orang-orang yang akan menggunakan api sejati untuk mencium biji dan mengambil logam untuk menempa peralatan pertanian untuk dijual, bahkan ada beberapa murid pemuja setan yang mengumpulkan uang dari petani untuk berburu binatang buas iblis. Pemujaan setan surgawi memang melawan sifat yang berasal dari Dao, mengubah alam. Dao Master berkata, menggunakan jalan, keterampilan, dan seni surgawi bagi orang-orang biasa adalah untuk mengubah alam, untuk menghancurkannya. Mengubah alam dan menghancurkan alam adalah mengubah Dao yang agung dan menghancurkan Dao yang agung. Ajaran iblis pemujaan surgawi salah, sehingga mereka hanya bisa bergerak ke jalan setan. Lain dari ajaran mereka adalah untuk bertindak langsung, untuk mengikuti jalannya alam. Ini berarti membiarkan keinginan seseorang menjadi liar dan melakukan apa yang Anda inginkan. Jika ini bukan apa yang setan tidak, lalu apa itu iblis? Dia menghela nafas dan berkata, Imperial Preceptor terlalu dipengaruhi oleh Heavenly Devil Chult, oleh karena itu dia menggunakan ideologi Heavenly Devil Chult untuk menjalankan sebuah negara. Bencana yang dialami Great Ruins juga akan datang ke Eternal Peace Empire. Ini adalah hukuman dari surga, musibah yang dikirim oleh surga. Namun, orang-orang tidak bersalah. Dao Master melunakkan nadanya, kalian semua akan turun gunung. Hukuman dari surga yang telah diminta oleh Kaisar dan pengajar kerajaan tidak akan ditanggung oleh orang-orang. Pergi dan bantu rakyat jelata yang dalam kesulitan dan selamatkan orang sebanyak yang kamu bisa. Ketika kamu menyelamatkan orang-orang selama perjalanan Anda, Anda juga dapat menemukan pemuda dengan dasar yang baik dan terus menambahkan lebih banyak keturunan ke Sekte Dao kami. Atas perintahmu, para ahli Dao Sek semua turun gunung. Dao Master menatap awan di atas kekaisaran perdamaian abadi dan menghela nafas. Ini seharusnya tidak membosankan oleh orang-orang. Jika Imperial Preceptor dan Kaisar masih bersikeras untuk melakukan hal-hal dengan cara yang salah, Sekte Dao saya tidak punya pilihan selain memasuki dunia sekuler. Kinmu menghubungi wali kiri dan kanan dan mewariskan dekritnya, kamu harus membantu Kaisar dalam mengirimkan bantuan bencana dan menyimpan awan gelap di langit. Kamu dapat mengirim murid-murid kita ke selatan untuk membantu menyingkirkan tanaman beku dan replen mereka. Banyak orang akan mati dalam bencana salju ini, Jadi lakukan saja yang terbaik dan selamatkan orang sebanyak mungkin. Juga, pastikan bahwa murid-murid kita tetap berhati-hati, Karena pasti akan ada kerusuhan dengan bencana seperti itu di sekitar. Dunia akan tentu saja tidak tetap damai. Atas perintahmu. Wali kiri Ning Dao Chi ragu-ragu sejenak, Lalu berkata, Tuan Kultus Suci, identitas apa yang akan kita asumsikan untuk membantu Kaisar? Jika Kaisar memberikan gelar pada kita, apakah kita akan menerimanya? Kinmu berpikir sejenak, Bantu Kaisar dengan identitasmu sendiri dan dengan kekuatan pemujaan suci. Jika Kaisar memberikan gelar padamu, terimalah itu. Jika Kaisar bisa mentolerir pengajar kerajaan, Dia juga bisa mentolerir kita. Kita adalah bagian dari perdamaian abadi Empire, Jadi tidak perlu paranoia. Dia berhenti sejenak, Lalu menambahkan, Bahkan jika dunia berada dalam kekacauan, Para praktisi seni surgawi yang terbiasa tinggi di atas pasti Tidak akan mau menjadi seperti kultus setan surgawi kita Dan melayani orang-orang biasa, Membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Imperial Preceptor pernah berkata bahwa dia membunuh Baj pelawan, Tetapi dia masih tidak bisa membunuh mereka semua. Setelah membunuh satu Baj, Akan ada Baj lain. Saya pikir Imperial Preceptor bercanda, Tetapi itu sepertinya itu benar. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit Dan berkata dengan senyum yang tidak benar-benar tersenyum, Salju dan awan gelap ini telah menciptakan bencana yang dapat menghancurkan negara, Namun mereka masih memikirkan apa yang seperti iblis dan apa yang tidak. Mereka tidak pernah berpikir tentang membantu orang-orang. Mereka mungkin terlalu tinggi di atas Dan berpikir bahwa membantu rakyat jelata adalah penghinaan bagi mereka, Jadi itu adalah jalan iblis. Dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang semacam ini tidak sedikit jumlahnya, Dan mungkin ada ekstremis di antara mereka yang akan mengambil kesempatan ini Untuk memberontak atau bahkan menargetkan sekte suci surgawi kita. Kalian berdua harus berhati-hati. Sekte master, jangan khawatir. Sekte kita tidak memiliki reputasi yang tidak pantas untuk berdiri tegak sampai sekarang, Tidak hancur di bawah apa yang disebut jalur ortodoks. Kedua penjaga membungkuk dan pergi. Kinmu menenangkan diri dan mengangkat kepalanya Untuk melihat awan gelap di atas kekaisaran perdamaian abadi Sebelum menggelengkan kepalanya dan kembali ke imperial cholege. Hulinger, naga kilin, dan raja iblis dutian sudah menunggu di kapal. Kinmu berkata, kita harus membeli beberapa barang tahun baru dalam perjalanan kembali ke desa. Aku takut mungkin tidak ada lagi apapun di kota naga perbatasan. Dengan kerajaan perdamaian abadi dalam situasi yang berbahaya, Ku rasa akan ada jauh lebih sedikit pedagang di sana. Raja iblis dutian mengangkat kepalanya dan mengukur langit sambil tertawa. Duniamu akan berada dalam masalah. Salju tebal dan awan gelap ini menyelimuti seluruh wilayah kekaisaran perdamaian abadimu, kan? Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia bertanya dengan sopan, Tuan Raja Iblis, pendapat bijak apa yang Anda miliki? Berlutut dan jilat jari kakiku, maka aku akan memberitahumu. Kata Raja Iblis dutian, bertindak tinggi dan perkasa. Kinmu melirik Hulinger, dan dia membuka kompartemen di area dada patung dewa delapan tangan. Dia duduk di dalam dan mengendalikan Raja Iblis dutian untuk berlutut dan merentangkan lidahnya untuk mengjilat sepatu Kinmu. Raja Iblis dutian segera berseru, Iblis bisa dibunuh tetapi tidak bisa dihina. Hentikan, hentikan, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Kinmu mengangkat tangannya. Hulinger melonggarkan kendalinya, dan Raja Iblis dutian segera melompat. Dia meludah dua kali dan tidak lagi berani lancang. Beberapa hari ini, Hulinger anehnya pintar dan mengacaukan Raja Iblis dutian sampai dia tunduk. Dia merasa bahwa Iblis yang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya, jadi dia hanya bisa bekerja sama dengan rubah Iblis. Raja Iblis dutian mengangkat tangannya untuk menyekam mulutnya dan menyeringai, ini adalah metode dewa, dan bukan dewa normal. Jika tubuhku yang sebenarnya turun, aku juga bisa melakukan tindakan semacam ini dan menggunakan fenomena meteorologis untuk menyerang, melenyapkan seluruh umat manusia. Aku bisa menghapus rasmu dan mengubah dunia ini menjadi dutian yang baru. Namun, dewa yang menggunakan serangan meteorologis ini tampaknya sedikit lebih lembut, sehingga mereka tidak mendaratkan serangan yang kejam. Salju dan awan hanyalah peringatan yang lembut. Peringatan. Kinmu tertegun. Hanya peringatan lembut. Peringatan lembut ini mungkin akan membunuh jutaan rakyat jelata karena mereka tidak akan bisa melewati musim dingin. Dia tenggelam dalam pikirannya, dan pikirannya berkelana ke Great Ruins. Karena dekrit dewa dan Iblis, orang-orang dari reruntuhan besar ditinggalkan dan dipandang rendah oleh orang lain. Jika para dewa dan setan tidak mati, tidak akan ada akhir masalah. Kinmu berkata dengan dingin. Istri, jika para dewa dan setan tidak mati, tidak akan ada akhir masalah. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di atas awan-awan yang tinggi di langit sambil memandangi awan yang sangat luas di atas Eternal Peace Empire dan menghela nafas dengan sedih. Wanita di sampingnya hanya bisa dikatakan cantik rata-rata. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia juga tidak jelek. Dia memiliki tampilan yang menyenangkan dan merupakan salah satu pelayan istana yang dihargai oleh Imperial Preceptor. Di antara banyak dari mereka, dia adalah satu-satunya yang menjadi istrinya. Pikiran wanita ini sangat tajam ketika dia bertanya, suami tidak kembali kali ini, apakah itu karena Anda merasa bahwa Kaisar dapat menyelesaikan bencana alam ini? Bahkan jika Kaisar tidak bisa menyelesaikannya, akan ada orang yang akan menyelesaikannya untuknya, tidak perlu bagiku untuk kembali. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum. Mari kita pergi ke ibu kota giyok kecil di langit.